selamat pagi selamat pagi yang boleh mengambil bagian dalam kegiatan pelatihan OJS seri ke-17 yang diselenggarakan oleh pengurus pusat RJI di kesempatan hari ini ya mengawali kegiatan kita di kesempatan pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kami mengundang semua peserta untuk berdiri ya dipersilakan Mas Chandra untuk lagu Indonesia Raya nya selamat pagi 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 selamat pagi 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 sekalian dapat menerima pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi indeksasi tunang periputasi ini dari pakarnya langsung Prof. Stani. Oleh itu, maka dengan memohon, Rido, memohon anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka belajar OJS seri 17 ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Terima kasih, Pak Wakil Ketua. Terima kasih, Pak Dr. Ketut. Ya, Bapak-Ibu, dengan demikian maka berakhir sudah rangkaian acara pembukaan kita di kegiatan pelatihan belajar OJS seri ke-17 pagi hari ini dengan topik strategi indeksasi menuju jurnal internasional yang berreputasi. Nah, kita akan masuk pada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. ada Bapak Profesor, Dr. Insinyur Istadi, STMT. Saya akan memperkenalkan sedikit beliau kepada Bapak-Ibu peserta sekalian. Pak Profesor, Dr. Istadi adalah guru besar pada Universitas Diponogoro, Undip Semarang ya. Dan beliau sekarang menduduki jabatan struktural sebagai Kepala UPT Laboratorium Terpadu Undip Semarang. Beliau punya rekam jejak yang sangat mumpuni ya Bapak-Ibu ya. Beliau punya hak indeks Skopus saja sudah 14 jumlah citasi di Skopus mencapai 568 citasi dan total artikel yang terindeks Skopus sebanyak 57 artikel. Dan pengalaman beliau sebagai pengalaman editorial beliau juga cukup banyak. Beliau berperan sebagai editor inci pada beberapa jurnal internasional beroputasi. Dan saat ini juga beliau dipercayakan sebagai anggota tim pakar. Skopus juga sebagai asesor di Kementerian Stekbrin untuk akreditasi jurnal nasional ya dari tahun 2012 sampai sekarang. Nah Bapak-Ibu ketika kita mendengar kurikulum VT dari Pak Prof. Istadi berarti memang kita tidak salah ya RJI tidak salah meminta tolong beliau untuk menjadi narasumber pada kegiatan belajar OJS kita di kesempatan hari ini. Nah untuk tidak membuang waktu kami memberikan kesempatan kepada Pak Prof. Istadi untuk menyampaikan materi terkait dengan strategi indeksasi internasional beroputasi. Kepada Pak Prof. Istadi dipersilakan. Terima kasih. Bu Fransina Pak Ketut Sutarsana mohon izin saya mohon izin share screen ya. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih kepada Pak Ketut Sutarsana Bu Fransina ya saya diberi kesempatan untuk share pengalaman kepada teman-teman RGI ini kegiatan RGI wilayah Indonesia Timur atau memang seluruh Indonesia ya? Iya Pak mohon maaf ini mungkin ada sedikit kekeliruan ini kegiatan RGI Pusat Pak kebetulan ya saya moderatornya ketua RGI Maluku jadi ini kegiatan RGI Pusat Pak jadi bukan kegiatan kami RGI Maluku Pak kebetulan aja saya sebagai ketua RGI Maluku yang memoderatori Bapak di pagi hari ini dari ke dalam jurnal Indonesia Pusat ini ya Iya Pak ya ini gawe-nya pengurus pusat Pak seri yang ke-17 ya Iya Pak topik kita pada hari ini adalah tentang indeksasi ya dimana indeksasi itu adalah merupakan salah satu tahapan di dalam apa namanya pengembangan jurnal ya tentunya teman-teman dari awal ya jurnalnya harus sudah mengarah ke situ ya supaya nanti kedepannya itu lebih mudah kalau dari awal jurnal itu sudah berorientasi kepada indeksasi global seperti itu ya mohon izin nanti saya akan share pengalaman semoga nanti bisa bermanfaat ya nah saya akan untuk apa materi saya tadi sudah saya share ke Bu Fransina ya mungkin sudah di share silahkan bisa juga diunduh di sini ya materinya di apa namanya URL ini silahkan di screenshot ya nah ibu sekalian ya terkait dengan pengelolaan jurnal ini kebetulan di periode ini akreditasi tahun ini kan hanya dilakukan tiga kali ya padahal tadi rencananya kan tiap dua bulan sekali sehingga gara-gara COVID ya proses akreditasi ini hanya dilakukan tiga kali jadi mulai minggu depan ini sudah dilakukan penilaian jadi tolong dipastikan website jurnalnya itu on ya selama kira-kira satu bulan ke depan ya silahkan itu dipastikan jurnalnya yang mengajukan akreditasi pada periode ini untuk dipastikan on ya oke tadi sudah diperkenalkan ya Bu Fransina untuk CV saya kalau mau cari CV saya gampang saja Bu Fransina tinggal di Google ketikan kata kunci nama saya udah ketemu website saya nanti disitu di about itu udah lengkap seperti ini channel youtube saya ya jadi semua perkulian saya saya share ke publik ya baik untuk mahasiswa saya maupun yang lain gitu ya ini kan gara-gara COVID itu berubah semua sekarang dari orang gimana sih buat video youtube oh ternyata gitu aja jadi tau ya itulah ada makna dibalik COVID ya ada makna sendiri ada hikmah yang bisa kita ambil baik tadi udah diperkenalkan Bu Fransina tentang CV saya jadi saya tidak hanya saya show saja kemudian yang menarik ini ya teman-teman di pengelola jurnal bagus juga untuk kita buat profil di Publon ya karena di Publon ini kita akan dicatatkan yang warnanya biru ini adalah apa pekerjaan kita sebagai editor jurnal itu terekod dengan baik ya di Publon ya sementara kalau di Skopus kan tidak ada ya maka di Publon ini tidak harus mempunyai ini publikasi di Skopus ya asalkan kita sudah punya Orchid Orchid ID maka kita bisa membuat Publon ya dan di sini kita bisa mencatatkan publikasi baik yang terindeks Skopus maupun yang belum terindeks Skopus itu bisa digumpulkan di dalam publication ini ya asalkan itu masuk di cross-reft itu bisa masuk di dalam Publon ya kemudian juga kita mereview NASCA kemudian sebagai editor ya ketika kita memutuskan diterima tidaknya NASCA maka itu akan direkod dengan baik di dalam Publon ya jadi sekarang sudah mulai ya untuk kita membuat rekod kita sebagai editor jurnal ataupun sebagai reviewer jurnal ya ini lumayan lah untuk apa keren-kerenan aja sih sekarang belum ada apresiasi terkait yang ini ya tapi kita sudah seharusnya memulainya ya karena ini betul-betul verified ya tidak asal angkanya dimasukkan gitu baik ini adalah jurnal yang saya kelola ya yaitu seperti ada di background saya ya bulletin of chemical reaction engineering and catalysis ya jurnal saya itu dulu awal-awalnya adalah bukan jurnal makanya namanya bulletin gitu ya tapi sampai sekarang enggak saya ubah ya tetap bulletin of chemical reaction engineering and catalysis karena banyak juga jurnal yang memakai nama bulletin ya kalau bulletin itu kan semacam progress ya atau up to date gitu ya seperti itu dulu bulletin kegiatan isinya ya awal-awalnya tapi sekarang sudah menjadi jurnal dan alhamdulillah update terakhir itu site score adalah site scorenya September itu 1,9 sekarang sudah 2,0 tapi kalau ikut site update hari ini sudah 2,2 sebenarnya tapi ya alhamdulillah sudah kepala 2 di sini ini lumayan lah untuk trackingnya kalau kita sudah terindex di Skopus itu kita bisa men-tracking seperti ini hanya saja memang kelemahannya model-model seperti ini kan manipulable jadi kalau ada jurnal-jurnal yang tidak jujur misalnya bisa mem-force penulis untuk mensitasi atau dan lain-lain itu adalah namanya usaha-usaha untuk manipulasi maka site score impact factor itu tidak menjadi parameter yang absolut untuk melihat kinerja jurnal itu menjadi salah satu salah satu parameter dalam melihat kinerja jurnal tapi itu juga harus dipertimbangkan karena untuk melihat jurnal kita itu kira-kira kebermanfaatannya dari sisi rujukan seperti apa walaupun juga ada aspek kebermanfaatan yang lain nah kemudian Alhamdulillah di akreditasi periode awal tahun ini itu nilainya 94 untuk akreditasinya yang tahun 2018 yang lalu nilainya 91,98 jadi sudah meningkat 94 lah jadi Alhamdulillah meningkat dari sisi kualitas artikelnya oke kemudian sertifikat akreditasi yang sekarang yang kalau teman-teman nanti mengakreditasikan jurnalnya pada tahun mulai tahun 2020 ini nanti yang tanda tangan adalah Pak Menteri Pak Bambang Brojonegoro nanti bisa diunduh langsung dari Arjuna seperti itu nah saya punya titip ya kepada teman-teman RJI ya tolong sebarkanlah passion di dalam mengelola jurnal ini sesuai dengan makna yang sebenarnya ya dengan mengedepankan pada aspek integritas karena banyak juga jurnal-jurnal yang sebenarnya kalau diamati ada upaya-upaya yang tidak menunjukkan integritas ya misalnya memaksa kepada penulis untuk mensitasi ke dalam jurnal itu sendiri itu kan salah satunya ya hal-hal seperti itu yang tidak wajar itu untuk disebarluaskan untuk tidak dilakukan ya misalnya itu salah satunya baru ya karena ada beberapa catatan dari TMPHK ya kemarin rapat sinkronisasi antara jurnal dengan TMPHK itu yang ditemukan sehingga tolong saya titip kepada teman-teman yang di RGI terutama untuk yang jurnal-jurnal yang masih awal itu untuk di apa dia itu mindset-nya harus dibentuk dulu ya mindset mengelola jurnal yang berintegritas nah itu yang yang paling penting oke tadi sudah saya sampaikan bahwa citasi hanyalah salah satu ya sekarang malah TMPHK itu memeriksa betul ya memeriksa betul tentang kualitas dari jurnal itu jadi arahnya ke sana kemudian untuk pengembangan jurnalnya ya jangan berhenti pada terakreditasi ya makanya acara ini kan disusun oleh teman-teman RGI supaya setiap pengelola jurnal itu punya orientasi untuk terindeksasi global ya salah satu pengindeks yang global itu adalah DOAJ DOAJ itu adalah salah satu pengindeks yang global tetapi khusus untuk yang open access kalau tidak open access ya tidak bisa diindeks di DOAJ nah kemudian ada lagi pengindeks yang baik open access maupun yang bukan open access yang saat ini terbesar terbesar meliputi berbagai bidang ilmu gitu ya yaitu adalah scopus dan web of science nah web of science itu juga ada dua tingkatan ada kalau entry level ya jurnal yang baru masuk di web of science itu nanti akan diindeks di namanya ESCI ya web of science ESCI jadi kalau web of science ESCI itu belum bisa setara dengan scopus karena disini belum ada perankingan ya kemudian kalau yang SCI itu kan sudah ada perankingan namanya impact factor kalau di scopus nanti sudah ada ada side score ada SJR ada kuartil ya sama dengan yang ada di web of science ya saya tidak mengatakan bahwa web of science itu lebih tinggi daripada scopus maka ini saya sedajarkan ya dan boleh bagi jurnal itu sebelum daftar ke scopus ke web of science dulu itu enggak masalah ya atau jurnal itu terindeks di scopus dulu baru akreditasi jurnal ya boleh juga saya melakukan itu malahan ya jadi jurnal saya itu kan terindeks di scopus tahun 2011 tapi saya akreditasikan tahun 2018 ya jadi saya balik gitu kan karena kalau sudah terindeks scopus kan otomatis penilaian indeksasi kan nilainya 5 poin ya jadi itu sebenarnya kan saling menguntungkan juga gitu kan cuma untuk bisa terindeks scopus kan agak susah juga untuk saat ini ya nah saya dulu lebih mudah masuk ke scopus karena apa ya karena apa tahun 2008 ya sampai tahun 2012 tahun 2008 sampai 2012 itu kalau orang submit ke jurnal atau publikasi di jurnal yang hanya terbit secara elektronik itu tidak bisa dipakai untuk naik pangkat ya kan benar kan harus ada cetaknya waktu itu nah gara-gara itu maka orang Indonesia tidak ada yang submit ke jurnal saya sama sekali tidak ada akibatnya yang publikasi di jurnal saya itu adalah orang-orang luar negeri semua dan dengan itu maka jurnal saya lebih mudah masuk ke scopus jadi ada manfaatnya juga gara-gara jurnal saya tidak diakui oleh tim PAK ya sudah saya terindeks scopus saja sampai jurnal saya terindeks scopus itu 2012 belum bisa dipakai untuk naik pangkat karena hanya ada versi elektronik nah perubahan PAK dari elektronik ke eh dari cetak ke elektronik kan mulai 2013 2014 ya jadi seperti itulah transformasinya ya nah dengan begitu ada keberkahan tersendiri gara-gara itu maka yang isi atau yang nulis orang luar negeri semua sehingga mudah masuk ke scopus ya oke kemudian apa sih manfaatnya kalau jurnal kita terindeks di global ya jadi kita akan mendapatkan pengakuan secara resmi misalnya kita terindeks di Arjuna Sinta aja sudah dapat pengakuan ya begitu masuk ke Sinta 5 Sinta 6 GUMnya udah 15 tapi kalau belum terakreditasi walaupun jurnalnya bagus tetap GUMnya 10 saja gitu kan nah kalau nanti Sinta 3 4 Sinta 5 1 2 beda lagi nah sayangnya yang saya termasuk tidak berhasil itu membedakan antara Sinta 1 dan Sinta 2 ya Sinta 1 Sinta 2 itu kan nilainya masih sama 25 ya ketika jurnal yang Sinta 1 itu belum terindeks skopus nah itu yang menurut saya apa ya agak aneh karena untuk bisa mencapai nilai minimum 85 di Sinta 1 itu susah bagi jurnal yang belum terindeks di skopus kemudian jurnal akan mudah ditemukan oleh para peneliti di dunia karena banyak orang yang mencari reference itu kan lewat skopus lewat web of science seperti itu ya bagi yang berlangganan ya kalau yang tidak berlangganan kan cari cari literatur ya enak enak dari mana dari google scholar sama DOAJ saja ya kan nah itu lebih mudah dan gratis full packnya ya tapi kalau lewat skopus kan harus berlangganan posisinya ya kemudian cuma apa ya kalau sudah terindeks itu kan standingnya kuat gitu ya jadi kita mau kerjasama mau kolaborasi itu kan lebih mudah ya karena standing jurnal kita itu kuat ya akibatnya apa jurnal itu nanti akan mendapatkan jumlah citasi yang cukup besar cukup dikenali gitu ya tetapi itu juga tergantung kepada komitmen ya tergantung pada komitmen dari masing-masing pengelola jurnal ya kalau pengelola jurnalnya itu tidak rajin mendisiminasikan ya sama saja gitu kan tidak tidak bisa dikenali atau oleh apa namanya database itu ya walaupun masuk database maka orang tidak akan apa bisa mengenali jurnal kita ya makanya sekarang ada eranya era sosial media ya ada instagram ada WA WA group ada facebook nah itu harus dimanfaatkan nah kriteria jurnal internasional ya menurut skopus itu adalah tidak seperti yang ada di PHK jadi ini berbeda jadi kalau disini kita kesampingkan dulu yang di PHK kita bicaranya skopus ya kriterianya kalau internasional jurnal menurut skopus adalah skop jurnal ya harus mengarah kepada global jadi jangan sampai ada jurnal yang mempunyai skop ya jurnal ini hanya akan mempublish artikel-artikel dari penelitian di Indonesia nah kalau sudah ada gitu ya sudah jurnal itu tidak akan bisa diterima diterima di skopus jadi tolong dipastikan di skopnya bahwa jurnal kita itu menerima artikel-artikel yang sifatnya global dan untuk kepentingan global itu kemudian nanti juga akan dilihat oleh skopus ya kesesuaian skop artikel dengan skop yang sudah ditetapkan di dalam jurnal itu kebijakan jurnal ya kalau nanti tidak sesuai ya berarti ini sudah pelanggaran maka jurnal itu nanti akan dikeluarkan namanya discontinue ya karena menerima artikel di luar skop itu nanti kalau ketahuan itu bisa dikeluarkan dari skopus nah kemudian diversity author editorial board ini penting ya nanti kita bahas secara detail ya kemudian international advisory atau editorial board ini harus ada ya kemudian international scientific community jadi kita itu jurnal kita itu tadi untuk kepentingan global dan memang itu diperuntukkan bagi apa ya bukan hanya untuk bangsa Indonesia tapi untuk interest to the international scientific community maka kalau ada jurnal yang hanya menunjukkan kelokalannya maka itu tidak bisa terindex di skopus nah kemudian syarat kalau ini adalah namanya des-evaluasi di skopus kalau sama dengan di akritasi jurnal kan ada delapan syarat des-evaluasi kalau dari delapan syarat itu tidak menuhi maka jurnal akan tidak lolos des-evaluasi kalau di skopus ada lima ini ada peer reviewed content jurnal itu merupakan peer reviewed content artinya artikelnya di review nanti dilihat dari kebijakannya juga dilihat dari isinya kemudian punya ISSN kemudian minimal abstract judul itu dalam bahasa inggris ada terjemahannya dalam bahasa inggris maksudnya judul artikel dan abstract itu ada translate in english walaupun full tag berbahasa indonesia kemudian jurnal mempunyai referent dalam huruf roman 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 itu huruf latin pakai huruf yang seperti ini namanya huruf roman misalnya kalau full tag pakai huruf arab maka harus ada metadata dalam huruf roman seperti itu kemudian jurnal harus mempunyai etik of statement of publication etik ini nanti ikutnya standard copy jurnal harus sudah berumur dua tahun minimal untuk bisa mendaftar ke skopus tetapi jangan cek dan lemah kena embargo kemudian ini adalah ini sekitar tiga persen ya serial lab atau policy atau harus menunjuk dan mohon maaf keputus ya ya pak gak apa-apa sebentar mau dilanjut pak ya lanjut lagi kadang koneksinya gak gak karuan lanjut lagi ya sudah terlihat ya baik oke ya jadi yang kedua adalah tentang kualitas kontennya jadi kualitas artikelnya jadi walaupun jurnal itu sudah berbahasa inggris semua webnya bahasa inggris artikelnya bahasa inggris tapi kalau kualitas artikelnya itu tidak mencukupi ya maka atau di luar skop misalnya itu maka tidak akan lolos nah biasanya kalau konten itu embargo sekitar 2 tahun ya ini sekitar yang ini juga 2 tahun ini 2 tahun tapi kalau setedness citasi ini atau editornya lemah itu ya maka ini biasanya yang lama ini 4 tahun ya jadi penentuan berapa lama itu kan tergantung CSAB-nya mereka memutuskan kira-kira ini bisa diselesaikan berapa tahun kalau citasi kan kadang butuh waktu yang lama gitu ya tapi kalau itu kombinasi 4 tahun 5 tahun gitu kan nah kemudian juga masalah kualitas inggrisnya website-nya bahasa inggrisnya benar atau tidak ya menunjukkan keprofesionalannya atau tidak ya itu bisa dari situ ya kemudian ada regularity juga ya kemudian ini adalah wajah-wajah CSAB-nya Skobus ya yang sudah pernah ke Indonesia itu ini ya Evan Bisky ini sudah pernah Peter ini juga sudah pernah ya Profesor Peter ini sudah pernah UI sudah pernah mengundang ya kemudian saya ini yang saya dulu pernah menjadi saya moderatornya yang lainnya belum paling lead-nya aja sekarang sudah bukan lead lagi si Derek Duncom nah kemudian ini bagusnya Skobus itu punya tracking kalau web of sign itu sayangnya tidak punya tracking dan tidak jelas track-nya itu tidak jelas kalau di web of sign itu yang saya sayangkan sebenarnya web sign itu dari sisi prestis oke cuma dia tidak profesional itu yang membuat kita agak malas juga kalau Skobus kan jelas ada tracking seperti ini ini memudahkan kita dalam men-tracking tapi kadang-kadang kurang satu dolar ini butuh waktu satu tahun ada yang dua tahun tidak pasti tidak bisa diperkirkan secara pasti ada juga jurnal yang tiga bulan accepted itu juga ada di Indonesia oke kemudian ini form-nya ada tujuh form nanti yang banyak itu di step 4 dan step 5 ini yang ada banyak nah nanti untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam form pendaptaran Skopus nanti saya akan jelaskan tentang standarnya yang saya ambilkan dari Skopus FAQ oke yang pertama yang pertama adalah dari title of journal ini saya ambilkan dari Skopus FAQ jadi nama jurnal itu kalau menurut Skopus FAQ itu adalah yang penting nama jurnal itu adalah unik jadi tidak boleh similar dengan jurnal jurnal lain apalagi kalau ada yang sama persis maka mungkin bisa dipertimbangkan untuk ganti nama karena nanti menjadi kayak hijack jurnal kita mempunyai nama jurnal yang mirip dengan jurnal yang sudah top markotop nah itu topnya skopnya apakah harus berbahasa inggris tidak ternyata jadi nama jurnal itu masih berbahasa Indonesia tidak masalah beberapa jurnal yang di Indonesia itu yang terindeks di Skopus kan masih berbahasa Indonesia juga walaupun nanti setelah terindeks Skopus nanti bisa berubah nama itu tidak masalah kemudian kalau ada nama kelokalan misalnya ada jurnal yang menggunakan kata Bandung Bandung Journal of Informatic atau Bali ada Bali Medical Journal misalnya gitu maka itu Skopus itu kadang-kadang sangat kadang-kadang ada jurnal yang seperti itu tidak ada penjelasannya kemudian di-reject embargo 6 bulan nah ada yang seperti itu walaupun yang lainnya bagus cuma apa dia minta ada kejelasan apa maksud kata Indonesian itu misalnya kalau di Undip itu ada jurnal namanya Nurse Media Journal of Nursing gara-gara ada memisahkan antara Nurse Media dan Journal of Nursing di logonya itu menjadi masalah karena itu dianggap nanti bias apakah nama jurnalnya itu Journal of Nursing atau Nurse Media itu tidak boleh dipisah di dalam headernya jurnal maka itu menjadi masalah waktu itu sehingga itu setelah dibereskan ya sudah diterima nah itu yang bergo 6 bulan artinya minor revision nah penjelasan ini ada di dalam IIMN scope setelah menuliskan scope baru tuliskan penjelasan di nama jurnal kenapa ada nama lokalnya gitu ya kemudian website ya website menurut standarnya skopus adalah harus meliputi yang ini ya ini menurut skopus ya ini menjadi titik berat ya ada informasi tentang edit chip editorial board ada informasi tentang author guideline ada informasi tentang how sorry tentang peer review process policy nah ini penting ternyata nah kemudian ada etik publication etik ya atau publishing etik ini juga ada nanti kita ikut standarnya cope ya misalnya gitu ya kemudian kriteria and cost of open access jadi kalau jurnal kita itu open access penulisnya bayar atau tidak maka itu harus jelas ya harus clear nah kemudian bagaimana access ke full text nya apakah open access atau subscribe atau berbayar nah itu harus jelas di dalam kebijakan jurnalnya kemudian terakhir adalah tentang organisasi publisher nya ya penjelasan tentang organisasi publisher nya apakah itu akademik atau mungkin itu asosiasi atau atau itu merupakan publisher penerbit yang company gitu ya kayak else software gitu nah itu nanti di dalam form pendaptaran ada isiannya gitu ya maka ini harus jelas ya kemudian tentang website menurut standarnya cope itu harus memenuhi 16 ini ya usahakan ada informasi 16 ini terpenuhi makanya ada banyak jurnal yang dikeluarkan dari DOAC itu adalah suspeknya adalah not other to best practice jadi website jurnalnya itu tidak memenuhi standar ini ya tidak memenuhi standar yang ada di cope ya beberapa gak ada misalnya informasi tentang publisher gak ada misalnya nah itu nanti menjadi masalah maka ini penting harus ada di dalam website kita nah tentang peer review process atau policy tadi kan merupakan hal yang penting ini di nomor 3 ini kemudian disaratnya skopus juga ada ini harus ada apa isinya peer review process policy itu harus berisi kebijakan kebijakan jurnal mengenai misalnya manuskrip di submit itu bagaimana di prosesnya apakah di cek dulu formatnya skopnya dan seterusnya kemudian baru masuk ke editor nanti dari editor baru masuk ke reviewer kemudian berapa reviewernya nah itu harus kebijakannya dituliskan ya minimal berapa gitu kan nah kemudian keputusan diterima tidaknya suatu naskah itu siapa yang memutuskan nah itu harus dituliskan dalam kebijakan peer review process policy ya kemudian pemeriksaan tentang aspek similarity nah itu apakah ada atau tidak nah itu harus dijelaskan terakhir adalah tentang jenis reviewnya apakah itu open atau single blind atau double blind ya single blind atau double blind itu sebenarnya tidak ada perbedaan ya di dalam penilaian ya mau single blind mau double blind enggak masalah yang penting single yang penting blind blind review gitu ya nah kemudian ini kalau di channel saya seperti ini ya kebijakannya nah kemudian tentang geographical diversity of author ya tadi merupakan salah satu penilaian diskobus dengan bobot nilai 35% ya ini adalah geographical distribusi dari author dulu ya nanti setelah itu editor ya nah nah kalau geographical distribusi of author itu usahakan setiap terbitan itu menunjukkan wawasan internasional atau global diversity ya tidak seperti ini misalnya ya dalam satu nomor terbitan itu banyak penulis internasionalnya terus ada satu terbitan besok misalnya gitu ya orang Indonesia semua terus nanti terbit berikan lagi orang apa orang luar negerinya banyak terus bukan begitu harus diatur setiap terbitan supaya memang terdistribusi antar negara gitu kan sekaligus itu untuk memenuhi persyaratan yang ada di PAK kalau di PAK kan minimal ada dua negara ya di dalam satu nomor terbitan itu baru dikatakan jurnal internasional nah kemudian sebenarnya skopus itu tidak mewajibkan ya full technya itu dalam bahasa Inggris itu kalau full technya bahasa Indonesia pun bisa diindex oleh skopus ya asalkan judul dan abstraknya ada translate-nya tetapi pengalamannya sampai sekarang itu jurnal-jurnal yang terindex di Indonesia itu adalah berbahasa Inggris ya full technya in English ya belum ada contoh praktis ya jurnal yang menggunakan bahasa Indonesia full technya terindex di skopus ya jadi tentang global ini atau agar readable untuk global ini penting ya makanya seperti itu nah kalau best practice saya tiap nomor terbitan minimum 30% ya misalnya gitu ya misalnya ada 10 artikel maka 3 itu dari internasional itu best practice yang bagus kalau best practice itu contoh yang bagus gitu kan kalau hanya satu ya memenuhi syarat minimal sebenarnya gitu kan nah tetapi itu tidak merupakan suatu apa ya penalti yang mematikan ya karena ada pengalaman di undip itu dulu ada jurnal yang diterima oleh skopus tetapi penulisnya masih dari Indonesia semua sehingga itu dikritisi ya jurnal ini kok menunjukkan kelokalan ya belum ada artikel dari luar negeri gitu kan komennya ya tetapi diterima nah kalau kita lemah di dalam distribusi artikel dari internasional maka harus punya kekuatan high-citedness nya ya misalnya citasinya jurnal itu tinggi misalnya nah itu bisa bisa mengangkat jurnal itu untuk bisa terindek di skopus walaupun nanti dikasih PR gitu kan nah kemudian prioritaskan pada artikel-artikel yang ditulis kolaborasi antar institusi dan antar negara kalau bisa antar benua misalnya bukan tadi 10 artikel itu 3 dari luar negeri kemudian 7 dari Indonesia bukan begitu usahakan ada beberapa artikel yang ditulis penulisnya itu kolaborasi antar negara misalnya ada satu artikel penulisnya dari Undip dengan UTM Malaysia misalnya nah kalau seperti itu nilainya paling tinggi di skopus ya kalau itunya banyak berarti oke karena di dalam database-nya skopus sendiri itu dia apa juga menyusun meranking yang namanya network gitu ya di save file itu network itu juga dinilai gitu ya kemudian international diversity ya ini harus berlaku di tiap-tiap isu tadi sudah saya sampaikan ya kemudian editorial team jurnal ya sekarang saya masuk ke editorial team jurnal juga tadi harus global ya tidak hanya dari Indonesia semua nah sekarang syarat minimalnya itu ada berapa dan susunannya seperti apa ini yang coba kita sinkronkan ya nah di dalam pengelolaan jurnal ada dua apa kelompok ya satu adalah namanya editorial team ya kemudian yang kedua adalah peer reviewer ya editorial team ini merupakan pengelola tetapnya jurnal ya walaupun nanti editorial bot itu sampai 3 tahun sekali ya nah kalau reviewer itu kan sifatnya dinamis ya kalau kita sampai ke jurnal-jurnal yang terbitkan Elsevier kemudian American Chemical Society gitu kan setiap kita sampai ke artikel pasti diminta suggest peer reviewer jadi memang peer reviewer itu adalah sifatnya dinamis ya bisa jadi kita pernah mereview suatu naskah di jurnal mungkin suatu saat nanti kita nge-review lagi tahun depan gitu kan terserah ini editornya ya maka kalau di jurnal-jurnal internasional itu lazimnya peer reviewer itu sendiri ya tidak jadi satu dengan editorial team ya nah kalau editorial team itu terdiri dari editor in chip itu satu orang saja ya nah kalau jangan sampai ada editor in chip dua orang ya gara-gara sungkan sama dekannya misalnya maka itu tidak benar juga ya kemudian yang penting nomor dua ini nanti ditanyakan pada saat mengisi form pendaftaran di skopus namanya associate atau handling ya handling editor nanti saya jelaskan tentang pengertian handling ini ya secara detail nanti nah kemudian ada harus ada editorial bot ya entah apapun namanya lah ada yang namanya editorial bot ada yang international editorial bot ada yang editorial komite member ada yang editorial advisory bot jadi terserah yang penting ini maksudnya adalah editorial bot minimal satu dua tiga ini harus ada ya di dalam jurnal gitu ya nah nanti masing-masing jumlahnya berapa nanti kita bahas ya kemudian nomor empat dan lima adalah tim teknisnya jurnal nah kalau kita lihat di OJS kalau kita lihat hirarkinya maka editor in chip itu role-nya di OJS adalah editor editor usahakan editor itu satu orang yang sebagai editor in chip itu satu orang sementara yang associate atau handling editor itu adalah sebagai section editor karena kalau di dalam tata kelola jurnal-jurnal internasional pada umumnya biasanya artikel itu masuk ke editor in chip dulu seperti itu baru nanti oh ini bidang ilmunya sesuai dengan si A oh maka dia akan menunjuk associate atau handling editor si A karena bidang ilmunya sesuai ya nah nanti dia akan mempunyai role di OJS section editor ya kalau section editor masih bisa dimonitor oleh editor nah tetapi dia tidak bisa melihat apa yang di handle oleh associate editor lainnya coba bayangkan kalau semuanya dikasih role editor maka mereka bisa saling melihat pekerjaannya masing-masing nah itu dari sisi management kurang bagus sehingga kamar-kamar sendiri supaya tidak saling mengintip gitu gampangnya walaupun juga meng-invite reviewer kemudian melihat perbaikan si penulis dan nanti sampai final decision nah beberapa manuskrip itu di handle langsung oleh editor ini misalnya nanti ya tapi beberapa manuskrip lainnya bisa di istilahnya ditugaskan kepada associate editor jadi jurnal-jurnal di american chemical society software itu rata-rata seperti itu ya nah aturan-aturan itu sebenarnya best practice saja gak ada aturan yang pasti sebenarnya cuma itu lazimnya di beberapa jurnal itu seperti itu ya kemudian kalau editorial bot itu biasanya kalau di jurnal-jurnal internasional mereka itu mereview mereka mereview nanti saya jelaskan tugas lainnya selain mereview nah kemudian kalau mitra bestari atau peer review jelas itu reviewer nah ini contoh di jurnal saya saya editor in chief kemudian associate editor saya adalah dari Thailand itu dua orang satu orang dari Malaysia satu orang dari Finland satu orang mereka itu bekerja meng-handle manuskrip jadi urusan mencari review ya dia sendiri memutuskan diterima tidaknya ya dia sendiri paling kita reminder aja ya misalnya ya tolong prof. Bunjet yang paper nomor sekian itu penulis sudah mengembalikan revisinya ya tolong diputuskan nah itu paling editor itu nanti sifatnya mengingatkan aja ya tetap yang mengambil keputusan adalah mereka ya gitu kemudian editor robot ini difungsikan bisa difungsikan mereview naskah dan dimintai pertimbangan ya terkait dengan pengembangan jurnal nah itu kalau review tidak dimintai pertimbangan ya kedanya disitu kalau review itu tidak dimintai pertimbangan tapi kalau yang ini bisa kita mintai pertimbangan terkait untuk pengembangan jurnal itu ke depannya ya oke nah ini adalah peer review ini kalau di tempat saya ini panjang sekali ke bawah panjang ya karena ini dinamis ya bisa saya sebulan sekali pasti menambah peer reviewer baru ya karena kita mencari dari skopus karena bisa jadi yang lama itu sudah mungkin saya tak off dulu misalnya begitu ya tidak salah tapi kita akan selalu rekrut peer reviewer yang sesuai dengan bidang ilmunya apalagi dari penulis kan ada suggestion ya men-suggest peer reviewer ya bisa kita pakai bisa tidak gitu kan nah editor incip harus memahirkan ya ini tugas dari ketua editor kecukupan jumlah manuskrip ya dengan kualitas yang baik ini menjadi tugas utama dari ketua editor jadi ketua editor itu jangan hanya bekerja waktu mau terbit ya harus secara kontinu melihat kira-kira nanti bulan Desember nanti papernya cukup tidak ya untuk terbit nah itu harus selalu mikirkan makanya berat itu ya sebagai ketua editor itu ya dan termasuk tadi mengingatkan kepada section editor misalnya ya eh itu papernya sudah siap diputuskan loh nah itu harus kita ingatkan itu kita remind ya kemudian kesesuaian dan kecukupan artikel terhadap fokus dan skop jurnal jadi penting ya kalau nanti ada artikel yang lolos masuk ke jurnal kok tidak susah skop itu mah yang salah adalah ketua editornya ya kemudian menyeleksi dan menentukan editorial board nah kemudian ini tadi tentang pengembangan ya ketua editor harus selalu berkoordinasi dengan editorial board bukan peer reviewer ya tentang perkembangan dan pengembangan jurnal secara berkesinambungan ya inilah ya editorial board selain mereview artikel dia juga punya tugas koordinasi tentang pengembangan jurnal secara berkesinambungan termasuk ketika ketua editor itu bingung dalam memutuskan suatu naskah boleh dirapatkan dengan editorial board ya terkait dengan final decisionnya gitu ya kemudian mampu membuat keputusan diterima tidaknya manuskrip itu adalah ketua editor atau editor in chip maka kalau tidak mampu berarti belum qualified sebagai editor in chip sebenarnya ya kalau tidak mampu membuat keputusan ya masih sering bingung nah itu berarti belum nah kemudian kalau editorial board ya nah kalau editorial board itu adalah orang yang expert ya dalam bidang ilmu yang sesuai jadi jangan pernah teman-teman di RJI ini dalam mengelola jurnal itu misalnya memasukkan editorial board yang bukan pakar dalam bidang ilmu yang sesuai ya misalnya gara-gara Pak Istadi tadi H-Indeknya 14 ya untuk menambah reputasi maka saya dimasukkan ke dalam jurnal dalam bidang ilmu kedokteran misalnya maka saya bukan pakar dalam bidang kedokteran maka itu nanti akan menjadi temuan di Skopus ya ketika orang itu bukan pakar dalam bidang ilmu itu ya kemudian juga tadi mereview manuskrip ya untuk menjaga apa continuous relation maka mereka kita kasih review manuskrip ya kemudian diversifikasi internasional ya asal institusi editorial board ini penting dengan mempertimbangkan keterwakilan nasional antar negara bahkan benua ya nah kalau tipsnya dari Skopus begini ya teman-teman ya kalau ada banyak penulis dari Australia misalnya maka seharusnya itu ada editorial board yang berasal dari Australia nah kalau ada banyak artikel dari Malaysia maka seharusnya ada editorial board dari Malaysia nah maka akan terasa aneh ini banyak paper dari misalnya Amerika tapi kok nggak ada ya editorial board dari Amerika itu menurut Skopus maupun web of science itu agak aneh nah maka keterwakilan karena apa editorial board itu nanti juga menjadi duta atau perwakilan dia itu mewakili di daerah yang diwakilinya gitu ya dia menjadi duta atau menjadi wakil ya untuk mempromosikan jurnalnya di wilayahnya dia gitu itu gambarannya seperti itu berarti kalau tadi ada papernya banyak dari Malaysia editorial board dari Malaysia artinya Skopus percaya bahwa editorial board itu memang bekerja dengan baik maksudnya begitu ya kemudian tadi memberikan saran-saran ya tadi udah saya sampaikan nah mampu menarik atau menjaring penulis baru di daerah yang diwakilinya gitu ini yang nomor 6 itu dengan nomor 4 tadi berkaitan ya nah kemudian mampu memberikan saran-saran kepada editor incip tadi yang tentang keputusan diterima tidaknya naskah juga editorial board itu bisa menjadi editor tamu pada topik yang sesuai dengan bidang ilmunya dia misalnya kita menerbitkan tematik isu itu bisa oke kemudian editorial board atau editor itu boleh mensubmitkan manuskrip yang ditulisnya ke jurnal itu sendiri itu diperbolehkan oleh skopus diberi catatan namun demikian tidak boleh terjadi konflik of interest misalnya ya tadi kan saya submit ke jurnal saya sendiri misalnya apakah saya yang mengeditori enggak boleh jadi saya kalau submit ya editornya harus saya tugaskan ke misalnya bunjet tadi yang dari Thailand misalnya nanti urusannya dia mau memilih reviewer siapa mau diputuskan ditolak atau diterima terserah dia nanti kalau dia submit juga gantian saya yang sebagai editornya maka itu adalah cara-cara supaya tidak terjadi konflik of interest tapi jangan juga nanti setiap terbitan isinya ya papernya editorial buat semua maka itu menjadi temuan nanti di agritasi jurnal ya gitu nah masalah anggotanya editorial board itu anggotanya kalau disarankan oleh skopus FAQ 10 sampai 20 orang jadi minimal 10 ya minimal 10 maksimum 20 orang nah itu silahkan itu kombinasi antara dari Indonesia dan dari luar negeri kalau saya sarankan itu minimal 50-50 ya 50 Indonesia 50 luar negeri gitu ya itu saya kira itu wajar misalnya 10 5 dari Indonesia 5 dari luar negeri itu sudah lumayan ya asalkan standingnya kuat editor itu editor dan editor robot itu harus setednessnya itu kuat standingnya kuat ya artinya itu kalau dilihat dari track record di publikasinya itu bagus gitu ya nah kemudian editor in chip bisa mengevaluasi editorial board ini setiap 2 sampai 3 tahun sekali nah kalau tadi peer reviewer itu kan bisa menambahnya setiap bulan menambah baru lagi itu boleh ya itu adalah peer reviewer tapi kalau editor editorial board atau editor itu ditinjonya di tiap 2 tahun sekali misalnya gitu ya itu harus ditinjau ya kalau di Indonesia kadang-kadang terkait SK ya mungkin setahun sekali ditinjau ya kan bisa sama ya bisa ditinjau lagi kan gak masalah gitu kan nah itu kalau terkait dengan SK misalnya nah kemudian siapa yang berhak menjadi editorial board nah nih kalau saya sarankan seperti ini rutanya ya pertama bagaimana teman-teman pengolah jurnal itu meng-hire peer reviewer ya nah peer reviewer itu kalau saran saya bisa mencari dari potensial author ya manakala ada tulisan yang bagus di jurnal kita penulisnya itu bisa kita jadikan peer reviewer terutama correspondingnya ya corresponding authornya ya juga boleh juga kita mencari dari skopus ya nah nanti peer reviewer yang bekerjanya bagus high integrity ya mempunyai integritas yang bagus maka itu bisa diundang menjadi editorial board ya nah sementara ini misalnya kita melakukan evaluasi tiap dua tahun sekali ya nah editorial board itu bisa kita kembalikan lagi ke peer reviewer ya ketika dia sudah tidak aktif lagi misalnya dia sudah jadi rektor sudah jadi dekan sehingga menjadi tidak aktif bisa jadi kita kembalikan lagi ke peer reviewer nanti kita tugaskan review aja nah kalau editorial yang bagus yang sudah teruji yang punya integritas dan komitmen bagus bisa diundang menjadi associate editor atau handling editor karena ini tadi kan mempunyai hak untuk memutuskan diterima tidaknya naskah ya kan ini dia yang menghandle maksudnya ya nah kalau editor robot kan ia memberikan pertimbangan nah nanti associate editor yang sudah tidak rajin lagi atau sudah sibuk bisa dikembalikan lagi ke editor robot contohnya di jurnal saya tadi ya Prof Taufik Jab itu dulu associate handling editor setelah dia jadi rektor ya saya kembalikan lagi ke editor robot seperti itu ya ini rutenya ya bagaimana kita merekrut editor dan peer reviewer ya nah saya jelaskan tentang associate atau handling editor ini di Skopus diminta ya di form pendaftarannya siapakah yang menjadi handling editor jangan diisi editor in chipnya dan jangan juga diisikan dari editorial botnya itu pasti akan direjek ya karena handling editor malah menurut Skopus itu bukan editorial bot dan juga bukan editor in chip ada jurnal di Indonesia yang ditolak gara-gara itu ya karena salah memasukkan nah yang dimasukkan dengan handling itu seperti apa handling itu adalah menangani manuskrip yaitu mulai dari mencari dan mengundang reviewer yang sesuai kemudian mengkomunikasikan hasil review ke penulis kemudian memeriksa perbaikan dari penulis kemudian sampai memberikan keputusan akhir itulah yang dimasukkan dengan meng-handle manuskrip sama dengan yang dilakukan oleh editor in chip cuma kalau editor in chip itu adalah top leadernya dari para associate editor nah kemudian artinya apa kalau papernya banyak kan tidak mungkin dikelola sendiri oleh editor in chip maka dibagi ke masing-masing associate editor atau bisa berdasarkan bidang ilmunya juga bisa nah itu yang dimaksud dengan handling editor nah kemudian tugas dari handling editor itu juga memeriksa secara kontinu apakah manuskrip-manuskrip yang ditugaskan kepada reviewer itu sudah di review dengan baik atau belum kemudian apakah perbaikan dari penulis itu sudah diperbaiki atau belum maka itu tugas dari masing-masing associate editor terkait dengan manuskrip yang ditugaskan kepadanya termasuk dia mencari calon peer reviewer yang sesuai dengan paper itu itu ya nah itu adalah handling editor nah masalah keputusannya sekarang ya apa baik yang dilakukan oleh editor in chip maupun associate editor ya jadi keputusan itu kalau di OJS kan ada namanya revision required jadi revision required itu kita pilih itu manakala revisinya adalah revisi minor ya revisinya minor kalau yang kedua adalah namanya resubmit for review itu adalah revisi major satu lagi adalah decline ya decline itu rejected nah kalau revisi minor ya atau revision required maka perbaikan dari penulis cukup diperiksa oleh associate editor tanpa dikembalikan lagi ke alias tidak ada review ronde kedua ya tetapi kalau yang resubmit for review maka nanti ada review ronde kedua nah perbaikan dari penulis yang versi yang terakhir nanti dicentang dipindahkan ke review ronde berikutnya maka perlu meng-invite lagi peer reviewer gitu kan nah ini bedanya ya antara resubmit for review dan revision required nah tetapi kalau revision required itu masih ada yang perlu diperbaiki secara minor gitu ya maka cukup dari editor atau associate editor balik lagi diputuskan revision required lagi ke penulis itu juga bisa seperti itu ya nah kemudian masalah peer reviewer ya sekarang bagaimana dengan peer review jurnal ya nah tadi calon peer reviewer itu ya diambilkan misalnya ya ini ada suatu jurnal di Elsevier itu peer reviewer yang disuggest itu harus salah satu dari artikel yang paling banyak dirujuk nah itu ada yang seperti itu itu boleh ditiru juga artinya kan dia pakarnya dalam sesuai dengan paper itu yang ditulis dalam paper itu itu ada juga kayak gitu saya tapi saya belum pernah mencoba yang itu ya kalau saya sih langsung searching dari Skobos siapa yang sesuai kalau saya seperti itu nah nanti peer reviewer itu kalau sudah mengembalikan reviewnya tolong ya ini teman-teman di pengelola jurnal jangan sampai proses review itu terlalu lama nah temuan-temuan double publication dan seterusnya itu adalah kebanyakan akibat dari proses di suatu jurnal itu terlalu lama itu gara-gara prosesnya terlalu lama nanti penulis itu tanpa me-withdraw dulu dia atau dikontak susah misalnya jurnalnya maka dia akan submit ke jurnal lain lagi nah itu yang menjadi masalah nah itu akibat kadang-kadang jurnal juga ikut kontribusi kesalahan karena prosesnya terlalu lama dikontak susah misalnya gitu ada banyak yang kayak gitu nah oleh karena itu paling tidak kalau saran saya setiap editor atau section editor tolong seminggu sekali minimal itu harus posisinya memeriksa tentang proses peer review tersebut kalau dia belum mengembalikan reviewer ya di reminder kalau cukup untuk diputuskan ya segera putuskan ya karena penulis itu kan pengen cepat juga ya gitu ya paling tidak itu dua minggu lah apa kita memberikan waktu kepada peer reviewer untuk mereview naskah jangan lama-lama kalau 4 minggu malah lupa nanti dia ya nah kemudian kalau sudah mereview naskah sudah beres tolong segera diberikan ucapan terima kasih ya minimal seminggu sekali kita login minimal nah nanti silahkan di-attach langsung sertifikatnya itu saran saya kalau honornya menyusul ya kan kalau ada honornya kalau tidak ada minimal pdf sertifikat nanti bisa diklaimkan ke publon supaya dicatat sebagai pekerjaan mereview misalnya begitu nah kemudian setelah peer reviewer itu melakukan reviewnya maka sebaiknya segera ditambahkan ke dalam list of peer reviewers nah bagi yang tidak mereview atau tidak bersedia mereview jangan ditambahkan ke dalam list peer reviewer karena nanti menjadi temuannya ini asesor ini ada orang-orang top sebagai reviewer tapi kok tidak ada kerjaannya mereview nah itu nanti menjadi temuan maka hanya orang-orang yang sudah bekerja saja yang dimasukkan ke dalam list peer reviewer oleh karena itu list peer reviewer ini dipisahkan dari editorial team karena ini sifatnya dinamis nah contoh sertifikatnya seperti ini silahkan mau ikut modelnya yang mana kalau elsofir yang saat ini seperti ini elsofir yang model sekarang ini elsofir model dulu jaman dulu ini saya nah kemudian ini jurnal saya seperti ini sertifikatnya kemudian ini jurnalnya Pak Dianto dari Undip juga seperti ini nah ini adalah beberapa contoh-contoh sertifikat peer reviewer yang dalam pdf sudah langsung saja ya sertifikatnya elektronik nah ini adalah internasional peer reviewer list di jurnal saya bisa dipastikan bahwa yang paling atas itu yang barusan mereview naskah jadi saya hurutkan yang terakhir yang paling atas adalah yang barusan ditambahkan gitu nah ini adalah rute penanganan manuskrip ya dari submit hingga final decision dimana ini kalau setiap jurnal kan itu bisa jadi agak berbeda ya ada yang disini sekretariat dulu ya kemudian kalau tidak sesuai formatnya scope ya reject gitu kan nah maka gini editor itu harus menyeleksi artikel jurnal kalau itu dari sisi kualitas masih terlalu jauh dari standar minimal maka sebaiknya jangan di berikan kepada associate editor atau pada reviewer jadi dari editor incip itu kalau memang artikelnya itu tidak mengandung novelty atau mungkin standarnya kurang ya sudah itu di reject saja gitu kan jangan jangan pernah kita berikan pekerjaan kepada peer reviewer kita itu artikel yang sifatnya ecek-ecek atau artikel yang remeh-temeh lah begitu ya jadi harus sudah di screening di sekretariat bersama dengan editor incipnya itu yang pesan saya seperti itu ya supaya tidak terlalu berat ya gitu nah saya kira itu ya untuk rutonya saya kira ini sudah umum ya nah berikutnya saya sampaikan tentang publication etik ya publication etik ini kalau menurut skopus ya harus meliputi right of editor right of author right of reviewer ya termasuk responsibility-nya dan termasuk tentang miskondak nah rata-rata para pengelola jurnal di tempat kita di Indonesia kadang-kadang masih hanya tanggung jawab editor tanggung jawab penulis tanggung jawab reviewer itu masih belum cukup jadi kalau saran saya ya mengikut saja standar copy ya committee on public jadi ada 10 klausa yang harus ada di dalam publication etik kita termasuk di dalamnya ada allegation of misconduct ya sesuai yang disarankan oleh skopus ini ya nah allegation of misconduct itu adalah penanganan autor atau manuskrip jika manuskripnya itu ditemukan hasil penelitian yang melakukan misconduct misalnya ada data yang dimanipulasi gitu kan temuan gitu kan nah maka bagaimana penanganannya kalau seperti itu misalnya artikelnya di withdraw eh sorry di retract nah itu adalah salah satu bentuk penanganan maka kebijakan itu harus dituliskan di dalam namanya allegation of misconduct dan seterusnya ya ada silahkan masing-masing ini diberikan penjelasan ya usahakan mengikuti klausul yang ada di KOP ya kemudian satedness ya satedness itu ada dua ya ini ini bobotnya cukup tinggi juga dan kalau ini belum sesuai dengan standar SKOPUS maka itu nanti akan di embargo lama ya 4 tahun bisa ya karena citasi itu kan butuh waktu misalnya ada jurnal yang baru citasinya dua atau citasi yang masih nol sudah daftar SKOPUS itu bisa 4 tahun ya karena dianggapnya masih terlalu jauh lah gitu ya melihat dari satednessnya nah satedness itu ada dua salah satu adalah satedness editor atau reputasi editorial bot ya maka editor atau editorial bot ya itu harus mempunyai track record publikasi yang bagus ya maka pilihlah orang-orang yang memang tracknya bagus ya jangan sampai ada yang orang yang gak pernah nulis publikasi dijadikan editorial bot misalnya seperti itulah gampangannya ya atau best practice-nya editorial bot itu adalah orang yang expert orang yang pakar orang yang flagshipnya dalam bidang ilmu itu itu kalau kita berhasil membuat network dengan mereka ya nah kemudian yang kedua adalah satedness jurnalnya ya satedness jurnal itu minimal berapa nah itu yang tidak ada aturan yang pasti ya dari SKOPUS pun kalau ditanya ya gak gak tahu juga ada yang bilang 15 ada yang 25 ditolak ya ada nah ternyata 25 itu citasinya yang kebanyakan dari conference nah itu akan menjadi pertimbangan nah jadi ternyata yang mencitasi teman-temannya dalam satu kampusnya nah itu ketahuan karena itu SKOPUS akan memeriksanya oleh karena itu tadi di saran saya di depan tadi jangan pernah ada upaya memanipulasi citasi ya dari jurnalnya supaya memenuhi persyaratan tadi karena apa inilah yang akan bagian yang juga akan diperiksa oleh SKOPUS gitu kan ya misalnya jurnal dalam bidang sejarah itu ya citasinya kok rendah bisa jadi oke karena dalam bidang ilmu itu mungkin trendnya citasinya rendah nah kalau di bidang kedokteran kok citasi 15 itu masih kurang 25 aja kadang ditolak gitu kan nah cuma sayangnya ya teman-teman tracking citasi di SKOPUS ini harus mempunyai login di SKOPUS alias berlangganan ya kalau yang preview tidak bisa untuk melakukan tracking citasi nah kalau kita punya login di SKOPUS maka nanti kita pilih referent ya jadi kita masukkan nama jurnalnya kemudian pilih referent kemudian klik search ya nah nanti disini kita klik dulu secondary document nanti dari secondary document ini dipilih nama-nama jurnal yang memang jurnal kita gitu kan yang jurnal-jurnal yang mirip kita bukan punya kita ya ini jangan dicentang nanti dicentang yang nama jurnal yang benar-benar milik kita baru klik limited limited nah kalau sudah limited nanti bisa disini all ya pilih select all kemudian view cited by nah nanti dari situ akan kelihatan berapa jumlah citasinya gitu nah itu ya kalau best practice-nya itu minimal 15 lah ya tapi itu gak ketentuan dari skopus ya cuma karena A25 pun kalau di kedokteran kadang-kadang masih ada yang di reject gitu kan nah kemudian kalau untuk standar kualitas tadi yang konten itu kan punya bobot 20 sen ya perkiraannya ya nah standar kualitas artikel ilmiah dari hasil riset yang berkualitas nah yang paling penting yang dinamakan artikel ilmiah yang bagus itu yang seperti apa yang paling penting adalah yang saya kasih warna merah ini ya harus melaporkan atau mengandung aspek scientific atau scientific merit atau memberikan kontribusi kebaruan atau jelas novelty atau orisinalitasnya ini yang paling penting ya nah buktinya apa? bahwa itu adalah merupakan kontribusi kebaruan nah salah satunya nanti adalah referen ya referennya itu harus referen-referen yang mutakhir dan dari jurnal misalnya seperti itu nah nanti ada readability of article ya ini terkait dengan bahasa tentang tata cara nulisnya tentang gaya bahasanya ini adalah namanya readability of article kemudian kesesuaian dengan I'm and scope journal ini juga akan merupakan bagian yang akan diperiksa terkait dengan quality content ya kemudian clarity of abstract ya jadi scopus mengatakan bahwa english grammar dari abstract itu must be correct must be correct jadi harus betul-betul benar jadi absolute harus benar karena begitu abstract itu tidak benar ya dia sudah punya asumsi bahwa di dalam papernya nanti tidak benar juga gitu kan nah ini yang perlu teman-teman apa siapkan gitu ya oke nah kalau saya membuat panduan ke para pengelua jurnal ya saya sudah membuatkan ringkasan ada dua halaman ini tentang standar-standar kualitas dari artikel yang bagus ya ini saya buat summary-nya aja di dua halaman ini ya misalnya introduction itu harus mengandung overview state of the art harus ada gap analysis harus ada keunikan risetnya apa novelty yang diklaim tujuannya juga jelas nah ini introduction manakala ada paper yang tidak seperti ini yang seharusnya tidak diterima di jurnal Bapak-Ibu kalau ingin bisa terindek di skopus ya kemudian hasil dan pembahasan ini minimal ada tiga ini yaitu adalah faktanya seperti apa temuannya apa baru kemudian dibahas keterkaitan dengan teori dan apa aspek-aspek scientificnya itu ada di way-nya ini dan harus ada pembandingan dengan hasil riset orang lain itu wajib ya kalau di akreditasi juga sama ini ya ketentuannya seperti ini ya nah kemudian conclusion itu hanya cukup menjawab permasalahan atau tujuan saja jadi jangan sampai simpulan lebih panjang dari pembahasan itu maka itu tidak benar ya kemudian refren ya usahakan dari artikel-artikel jurnal yang terbaru atau refren primer ya primary refren yang terbaru mohon maaf ini bukan like 10 ya maksud saya 15 ya kesepakatan dari asesor ini minimum 15 refren ya kalau di akreditasi jurnal tapi kalau jurnal internasional kan tidak ada ketentuan yang pasti tapi yang jelas harus bisa membuktikan tadi tentang ini tadi keunikan riset atau kebaruan atau kontribusi kebaruan itu yang paling penting ya kalau masalah formatnya bisa menggunakan imrat dan non-imrat ya terserah kalau memang jurnal itu menerima misalnya konseptual itu ya harus dilindungi di dalam gaya selingkungnya bahwa jurnal di dalam author guideline-nya jelas bahwa jurnal bisa terima kalau jenis artikel konseptual maka menggunakan non-imrat misalnya tapi kalau untuk yang empiris bisa menggunakan imrat itu harus dilindungi di dalam apa namanya author guideline nah terakhir saya sampaikan tentang bagaimana kita membuktikan regularity salah satu tips yang dulu disampaikan oleh web of science bahwa salah satu bukti dari regularity itu adalah adanya artikel di mana artikel impresi itu misalnya yang terbitan regulernya tidak terlambat terbit tapi sudah ada artikel yang diterima dan siap untuk diterbitkan di terbitan berikutnya nah itu bisa merupakan salah satu bukti ketersediaan naskah tentang regularity cuma regularity ini kan bobotnya kecil ya tentang itu paling 10% aja perkiraannya saya kira itu ya yang saya sampaikan terkait dengan standar-standar yang harus kita siapkan supaya jurnal kita itu memenuhi atau bisa mengarah kepada kesiapan ya untuk bisa didaftarkan di indeks skobus gitu ya nah nanti semoga nanti apa ya konsisten ya di kementerian itu ada insentif ya bagi jurnal-jurnal yang sudah terindeks di skobus ya seperti tahun ini kan nanti diluncurkan ada anggaran 8M ya untuk memberikan insentif bagi jurnal-jurnal yang kualitasnya bagus gitu terima kasih ini yang saya bisa presentasikan silahkan kalau ada pertanyaan ya terima kasih Pak Prof Istadi pemaparan materi yang sangat menarik ya Prof memang setiap pengolah jurnal pasti berangan-angan ya bermimpi bahwa suatu hari semua jurnal yang dikelola bukan saja terindeks di Sinta tapi bisa masuk ke WOS ataupun ke Skobus Pak itu paling besar sekali harapan dari setiap pengolah jurnal dan pentidak materi yang disampaikan oleh Pak Prof yang hari ini sudah bisa memberikan pencerahan bagi semua pengolah jurnal ya berharap mungkin tahun depan ada dari antara peserta yang ikut pelatihan hari ini ada jurnalnya yang sudah tembus lah ke Skobus atau ke Web of Science ya Pak Prof amin ya Bapak Ibu peserta kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan usus saran masukan terkait dengan yang telah disampaikan oleh Pak Prof Istadi kita punya waktu masih ada 30 menit masih ada 30 menit ke depan untuk berdiskusi dengan Pak Prof Istadi ya dipersilakan Bapak Ibu saya menginventarisir dulu namanya siapa yang mau mengajukan pertanyaan ya dipersilakan di raise hand mungkin ada yang raise hand saja biar saya lihatnya lebih mudah pada itu baru nanti saya memberikan kesempatan ya siapa Bu ya Bu mungkin saya kesempatan pertama dari mana Bu saya inventarisir dulu dari Maluku Ibu dari Universitas Patimura PSDKU Aru oh ya sebentar Ibu Susan ya iya sebentar Ibu ya saya inventarisir dulu oh ya ada lagi yang lain ada Bu dari Pak Asep ya Pak Pak Asep betul saya dari Unpak Bogor Bu oh ya oke Pak Asep ya ada lagi Bapak Ibu ada lagi kah ya Pak Darwin kelihatannya belum ada yang bertanya yang mau bertanya lagi ya jadi kita membuka kesempatan pertama boleh ya nanti saya bertanya Pak ya ketiga yang ketiga bertanya ya oke Pak Darwin siap ya oke Bapak Ibu kita buka dulu ya untuk sesi pertama ini dengan tiga orang yang pernahnya ada Ibu Susan dari RJI Maluku kemudian ada Pak Asep dari Bogor dan ada Pak Darwin ya dipersilakan Bu Susan ya terima kasih Ibu moderator atau kesempatan yang diberikan kepada saya selamat siang Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera untuk kita semua Pak Profis tadi yang saya hormati disini ada dua poin Pak dua poin saya ini isinya berupa pertanyaan yang pertama ini sebelum menyampaikan pertanyaan pertama saya mau informasikan bahwa saya dipercayakan untuk mengabdi di PSDKU Aru Pak di Universitas Patimura dan ini kebetulan kita istilahnya baru merintis Pak untuk jurnal jurnal oleh sebab itu banyak sekali informasi yang kami butuhkan di PSDKU Aru Universitas Patimura yang pertama Pak ini terkait dengan kami yang baru merintis saya mau tanyakan apakah ada syarat tertentu Pak kecukupan jikel yang harus untuk menuju yang namanya jurnal itu Pak pertama Pak yang dua tema yang nantinya ada di dalam jurnal apakah karena kami ini baru memulai jadi harus jalan dulu dengan satu tema misalkan saya di bidang pendidikan matematik apakah skop saya itu hanya difokuskan dulu ke bidang pendidikan Pak atau kami boleh memperluas artinya kami bisa menambahkan dari sisi statistiknya dari sisi etnomatematiknya jadi dalam jurnal kami itu kami rancang sekitar kurang lebih ada tiga topik Pak apakah bisa seperti itu Pak karena mengingat kami baru mulai merintis kalaupun seperti itu Pak kalau misalkan dimungkinkan bahwa untuk jurnal yang masuk kategori rintisan kalau misalkan topiknya lebih dari satu apakah untuk masing-masing topik itu ada ada apa namanya persyaratan banyaknya artikel untuk setiap topik itu Pak oke dua iya ibu iya ibu dua hal itu untuk sementara yang seru saya saya sampaikan terima kasih ibu moderator atas kesempatan selanjutnya Pak Asep di persyaratan Pak Asep baik ibu moderator terima kasih atas waktunya izin bertanya prop assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan pertama kebetulan jurnal yang kami kelola sudah terakultasi jumlah terbitan itu enam pertanyaan pertama adalah bolehkah menambahkan jumlah terbitan dalam tahun yang berikutnya misalkan dari enam menjadi lapan kemudian yang kedua kami insya Allah mau mengadakan acara seminar apakah boleh menambahkan spesial isu di dalam jurnal yang sudah terakultasi kemudian yang terakhir kebetulan editor encip kami itu meninggal dunia apakah prosedur perubahan editor incip di dalam jurnal itu bagaimana terima kasih ibu moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya alaikum salam ya makasih Pak Asep ya selanjutnya yang terakhir dari Pak Darwin silahkan Pak ya baik terima kasih ibu moderator terima kasih untuk penyajian provis tadi sangat jelas dan sungguh kami pengelola jurnal ini menjadi pertantang untuk meningkatkan kualitas jurnal kita ada dua pertanyaan provis tadi yang pertama adalah tentang sightedness di Skopus nah kebetulan saya mengelola jurnal baru jadi baru terbit satu nomor satu edisi jadi cita-cita menuju Skopus memang masih jauh tapi tadi saya dengar minimal 25 nilainya 25% ya sightedness di Skopus itu jadi sungguh berat lah untuk jurnal-jurnal baru supaya disighted di jurnal Skopus nah pertanyaan saya kiat-kiat apa untuk kami pengelola jurnal baru ini supaya segera naskah kami artikel di jurnal baru ini bisa segera disighted oleh Skopus karena ternyata nilainya tinggi sampai 25% itu pertanyaan pertama Pak pertanyaan kedua hanya dua pertanyaan Pak dua pertanyaan kedua tadi Bapak menyinggung bahwa jumlah referensi di artikel itu kalau tidak salah 10 atau 15 begitu Pak ya ini idealnya 10 atau 15 kemudian sebaiknya tahun berapa Pak apakah di atas tahun 2000 atau di atas tahun 2010 nah itu Pak jadi mohon Pak petunjuknya mengenai referensi ini jumlahnya berapa sebaiknya dalam setiap artikel dan tahun berapa supaya sesuai dengan maunya Skopus nah dua pertanyaan itu Pak terima kasih makasih Pak Darwin ya Pak Istadi jadi ada tiga penanya ya Pak yang pertama itu dari teman-teman PSDKU itu kampus program studi di luar kampus utama Pak jadi memang mereka dibawa kami Universitas Patimura Ambon Pak teman-teman di kabupaten jadi memang disana baru membuka jurnal yang baru Pak baru berproses sangat mudah jurnalnya ya jadi mereka mempertanyakan soal jumlah artikel yang paling baik atau minimalnya itu harus berapa untuk setiap terbitan kemudian terkait dengan skopnya karena mereka pendidikan matematika jadi takutnya skopnya terlalu banyak jadi idealnya itu berapa kemudian pertanyaan Pak Asep mereka sekarang sudah menerbitkan artikelnya itu sudah sampai di volume yang ke-6 terus direncanakan tahun berikut mau menambah jumlah artikelnya kira-kira untuk penambahan itu idealnya berapa dari yang sudah mereka selama ini jalankan itu sudah sampai volume 6 itu Pak lalu mereka akan membuat seminar apakah bisa menerbitkan spesial isu dari kegiatan seminarnya mereka artikel-artikel yang keluaran seminar itu masuk di spesial isu pada jurnal mereka dan kemudian editor intifnya baru saja meninggal kemudian gimana caranya prosedur pergantian posisi editor intifnya dan kemudian dari Pak Darwin nanyain soal kiat-kiat bisa decide sehingga bisa mudah masuk kopus dan kemudian jumlah referensi itu mestinya berapa kemudian dari tahun berapa minimalnya untuk penulisan referensi dalam sebuah artikel lupa mungkin tambahan satu ada yang di chat ini menanyakan soal antara result dan discussion itu Pak apakah baiknya digabung result dan discussionnya ataukah resultnya sendiri discussionnya nanti sendiri mungkin bisa ada pencerahan soal itu Pak ya mungkin itu aja Pak istadi mungkin Bapak bisa langsung memberikan masukan Pak ya baik terima kasih atas pertanyaannya ya bagus sekali dari tingkat yang mendasar ya sampai advance itu ya nah baik jadi jurnal itu adalah kita gini ya paradigma mengelola jurnal itu zaman dulu dengan sekarang beda jadi zaman saya kuliah dulu orang nulis itu kan dibayar ya dulu orang nulis itu dibayar sekarang enggak si penulis yang bayar kalau itu bayar ya kalau gratis ya Alhamdulillah gitu kan nah itu bedanya seperti itu sama dengan orang nulis itu dulu kan dulu itu paper itu kan ada tinjuan pustaka gitu ya zaman dulu ya sekarang enggak ada lagi gitu kan kenapa zaman dulu yang namanya pembaca mencari pustaka itu kan susah wong internet enggak ada ya zaman dulu maka itu perlunya dulu itu namanya bab tinjuan pustaka kalau sekarang orang enggak perlu lagi Pak orang pegang HP masuk Google sekolar masukkan kata kunci selesai Pak nah perkembangannya bagaimana nah itu bisa maka sekarang itu kan arahnya jurnal-jurnal itu trendnya sudah tidak lagi ada tinjuan pustaka itu saya gambarkan dulu tentang jurnal ya jadi jurnal itu beda dengan buku juga ya Bu Susana ya kalau buku itu kan seperti menghimpun teknologi-teknologi atau update yang dua tahun yang lalu kan gitu kan buku ya misalnya buku terbit 2020 pasti yang masuk situ itu kan terbitan teknologi yang dikembangkan dua tahun yang lalu tapi kalau jurnal itu up to date ada perkembangan sekarang kan langsung dipublish gitu kan nah itu bedanya jurnal maka jurnal itu adalah untuk mengkomunikasikan update-update yang terbaru atau temuan-temuan yang terbaru dari suatu bidang dalam sesuai dengan bidang ilmunya kalau sejarah mungkin temuan-temuan situs yang baru misalnya gitu ya maka itu jurnal sehingga disitu perlunya tadi tentang apa referen ya kan tadi saya kaitkan dengan referen ya tadi referen tadi usahakan minimal 15 ya Pak ya kalau di akreditasi sorry tadi saya koreksi tadi untuk konferen itu 10 boleh Pak tapi kalau jurnal itu minimal 15 ya minimal 15 dan masalah kemutahiran usahakan 80% itu 10 tahun terakhir ya maka konsep-konsep kuno itu boleh Pak itu 20% nanti pakai buku-buku yang terbitan yang lama itu enggak masalah ya nah kemudian tadi tentang topiknya ya misalnya Bu Susana tadi tanya fokus kan jurnalnya jurnal bidang pendidikan matematika ya Bu ya betul ya pendidikan matematika bukan pendidikan secara umum ya kalau pendidikan secara umum kan berarti itu bunga rampe ya kan nah ini matematika maka silakan aja yang paling penting Bu jangan jangan masukkan matematika murni disitu ya matematika murni tau ya jadi berarti kan yang masuk disitu adalah empiris ya Bu ya lebih banyak ke empiris terkait dengan metode atau pendidikan matematika udah tuliskan aja skopnya tentang penelitian-penelitian terbaru tentang di bidang pendidikan matematika jadi tidak termasuk matematika murni Bu misalnya temuan rumus ya misalnya itu kan udah matematika murni ya nah itu gak masuk tapi harusnya yang sistem pembelajarannya matematika yang seperti yunaka udah itu aja Bu supaya tidak termasuk ke dalam itu lebih menarik pangsa pasarnya kan jelas gitu loh ya kalau pendidikan matematika saya kira itu kemudian kalau tadi ada tiga topik yang gak masalah tidak usah diatur komposisi artikelnya pokoknya artikel yang datang itu yang topik yang mana itu gak masalah mungkin bisa jadi ada satu topik yang dituliskan di dalam skop yang artikelnya minim itu juga gak ada masalah ya itu gak ada masalah karena kita gak bisa apa gak mungkin kalau kita mengontrol jumlah artikel sesuai topik kan gak mungkin ya kemudian saya kira saya kira itu yang khususan clear ya seperti itu saya kira semangat aja yang penting tadi standar-standarnya itu udah sesuai dengan yang di akreditasi jurnal aja dulu jangan skopus masih jauh ya itu sekarang yang penting targetnya bisa masuk ke Arjuna Sinta dulu ya kemudian yang Pak Aset tadi ya tentang jurnal terakreditasi mau naikkan jumlah artikel ya Pak per terbit tadi ya 6 jadi 8 ya gak masalah Pak nanti di awal tahun tuliskan aja kebijakannya bahwa tahun 2021 kita akan menambah jumlah artikel per terbit dari 6 menjadi 8 karena apa karena artikel-artikel yang disubmitkan ke jurnal ini itu yang berpotensi bagus itu lebih banyak gitu Pak ya jadi tuliskan nanti di kebijakan awal tahun ya apakah di halaman depan atau di peer review peer review proses ya itu nanti silahkan dituliskan kebijakannya ya gak masalah 6 jadi 8 yang penting nanti jangan turun 6 lagi gitu kan 6 8 nanti 8 lagi gitu kan karena menurut pemahaman tempe AK apa ya setiap terbit kan tetap gitu ya kalau saya sih gak sependapat juga kalau memang jurnal bisa naik ya naik gitu kan tetapi yang gak boleh kan turun lagi atau tidak konsisten 8 5 7 itu namanya gak konsisten gitu kan nah itu yang oke saya kira gitu Pak kemudian special issue ya Pak ya special issue dalam conference kalau di tempe AK itu masih sensitif Pak ya kalau itu diterbitkan dalam tambahan atau additional terbitan dalam 1 tahun misalnya Bapak 1 tahun nterbitkan 2 kali berarti ada tambah 1 lagi yang dari conference maka itu menjadi sensitif Pak lebih baik kalau saya menghindari ya menghindari kalau saran saya masukkan aja ke dalam terbitan yang tadi sudah terencana tapi dibagi section Pak ya nah coba sekarang saya share ya Pak ya contoh di jurnal saya yang merupakan dari conference ya seperti ini Pak ya jadi di nomor terbitan ini kan ada original riset artikel ini berarti dari submitan murni ya Pak ya dari jurnal kemudian saya ada satu section lagi yang nah ini seperti ini selected paper dari conference nah seperti ini ya ada berapa artikel yang dari conference nah kayak gini Pak nah jumlahnya ya diatur aja Pak tadi kan nambah 8 itu harusnya sudah termasuk yang tambahan dari conference gitu kan nah cuma harus ada bukti review dari reviewer jurnalnya Pak jadi jangan hanya paper dari conference langsung dimasukkan ke dalam terbitannya maka itu menjadi masalah nanti ketika agritasi pun menjadi masalah karena tidak ada bukti reviewnya gitu ya yang penting jangan menambah isu ya supaya tidak sensitif gitu ya kalau dulu itu kan gara-gara tambahan isu karena dimanfaatkan orang naik pangkat itu loh Pak yang membuat runyamnya istilah special issue padahal special issue itu kalau menurut skopus itu bagus kalau kita bisa bikin terbitan itu tematik itu bagus sekali kalau menurut skopus tapi sampai sekarang saya juga belum bisa membuat special issue itu belum bisa belum berani nah kemudian kalau ada prosedur perubahan editor in chip karena meninggal ya Pak ya nah itu kan namanya kejadian luar biasa ya tidak usah ayo tidak usah menunggu SK nya habis Pak pada saat dia meninggal langsung antara jurnal itu dan apa namanya pengelola dari departemennya Pak membahas saja siapa penggantinya langsung memberikan revisi saja Pak langsung saja ya itu tidak SK nya menyusul gak apa-apa Pak yang penting harus ada yang menggantikan dulu jadi SK nya nanti menyusul gak apa-apa ya SK itu kan urusan honor Pak sebenarnya itu gak ada SK gak apa-apa yang penting memang benar-benar dia action sebagai editor in chip ya kalau SK itu kan kaitannya dengan menurunkan apa anggaran waktu itu ya langsung saja dicari Pak bisa associate editornya naik atau editorial botnya yang naik gitu ya yang berasal dari apa institusi yang lokal itu gitu kan kalau editor in chipnya dari luar kan nanti menjadi masalah juga Pak ya maaf Pak Pak sedikit kalau itu harus diumumkan di announcement atau tidak boleh saja gak apa-apa di announcement diumumkan gak apa-apa ya karena apa sesuatu dan lain hal itu ya maka editor in chipnya berganti itu gak masalah ya malah justru harus diumumkan Pak di dalam announcement gitu ya di OGS kan sudah ada announcementnya nanti masuk situ aja nah kemudian tentang setedness tadi ya yang pertanyaan yang ketiga ya bebotnya sih prediksinya ya ini prediksi ya Pak jangan ini gak absolut ya 25% ya setedness itu kan ada dua ya editor dan jurnalnya gitu kan editor itu harus orang-orang yang memang track recordnya bagus ya kalau di web of science lebih ngeri lagi Bapak Ibu ternyata citasi yang diperiksa itu editor editor in chipnya editor robotnya juga diperiksa autornya juga sama Pak jadi orang yang kalau gak enaknya web of science itu apa kalau orang yang nulis ke jurnal kita itu orang yang masih nyubi semua wah itu ngeri Pak jurnal kita nilainya rendah itu loh di web of science itu ya itu namanya penilaian impact ya kalau di web of science ya nah kalau di Skopus citasi itu saya itu gak dipatok ya jumlahnya minimal berapa enggak yang jelas itu akan diperiksa siapa yang mencitasi apakah teman-temannya sendiri apakah orang Indonesia semua itu akan dicek kemudian apakah yang mencitasi itu dari konferen-konferen nah itu juga karena ada yang berusaha men-drive seperti itu tolong ya jangan lupa citasi ke jurnal ini misalnya jurnal membuat konferen misalnya ya misalnya saya punya jurnal nih punya cita-cita terindeks Skopus gara-gara tuntutan citasi akhirnya dari konferen itu kita umumkan ini tolong ya para penulis jangan lupa mencitasi ke jurnal ini nah kalau sudah kelihatan seperti itu kan nanti akan berduyun-duyun Pak mungkin ada 25 citasi langsung berk gitu ya dari konferen nah itu malah membunuh jurnalnya sendiri berarti ini ada upaya manipulasi maka kalau seperti itu malah curiga si Skopusnya gitu kan maka alami aja Pak yang alami yang dari jurnal nah ini tipsnya ya Pak ini ini bukan trik ya tapi jangan anu Pak kalau konferen tadi kan anu Pak sebenarnya itu termasuk trik gitu ya nah misalnya ada teman yang mau publikasi ke jurnal key 3 misalnya Pak ya boleh saja WA tolong ya citasi 1 aja lumayan Pak nah itu dari jurnal nanti ada temannya yang lain lagi jurnalnya lain lagi Pak nah itu nah yang penting seperti itu Pak tapi kalau dari satu jurnal mencitasi ke situ banyak itu ya nanti apa ya akan diperiksa lebih lanjut gitu ya bukan langsung di jelek itu enggak tapi akan diperiksa lebih lebih lanjut gitu Pak jadi itu Pak saya kira karena dugaan-dugaan itu pasti ada Pak di CSAB mereka udah pinter lah ya gitu oke kemudian supaya segera disitasi ya kayak gitu tadi caranya ya itu di awal-awal ya paling kita mengejar dulu minimal tergantung bidang ilmunya ya kalau bidang ilmu hukum itu citasi 15 citasi 10 udah bagus tapi sebenarnya citasi tinggi itu bisa menjadi kartu trup Pak ini pengalaman ya misalnya gini di undip itu ada jurnal yang citasinya itu sudah 50-an Pak tetapi belum ada autor dari Indonesia gitu Pak itu mengajukan ke Skopus diterima Pak ya karena dari sisi citasi dia kuat kan nah tetapi dari sisi autor diversity lemah maka cukup diberi catatan diterima tetapi akan dilihat selama 2 tahun ini Anda harus menambah autor dari luar negeri nah gitu Pak pesannya jadi gitu ya bagaimana tentang citasi itu ya yang penting jangan dimanipulasi ya kemudian masalah research and discussion tadi kalau digabung atau dipisah itu bebas ya itu opsional ya tetapi yang paling sering ya yang paling umum dipakai itu digabung karena kalau dipisah itu kadang-kadang penulis itu punya kesalahan mengulang lagi statementnya Pak waktu ditemuan tadi nanti kan dihasil itu kan menyampaikan fakta ya Pak ya menyampaikan fakta nah nanti di fakta itu kan dituliskan temuannya terakhir ya simpulan temuan nah nanti waktu akan membahas kan ditulis lagi itu temuannya nah itu nanti perulangan nah menghindari itu maka biasanya sih itu lebih mudah untuk digabung ya apalagi kalau paper itu ada section-section itu ya ada beberapa sub-kajian itu agak repot kalau dipisah itu ya gitu monggo itu opsional aja maksudnya pilihan ya pilihan silahkan itu Bu Fransina ya makasih Pak Prof ya Pak Prof ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak Prof yang disampaikan di grup chat saya membacakan aja ya Pak Prof ini dari editorial office jurnal menanyakan mohon info bagaimana caranya mencari sitenest dokumen di jurnalnya apakah kampusnya harus berlangganan skopus dulu atau gimana itu mungkin itu dulu Pak Prof ya jadi kalau ingin mencari sitenest itu tadi ada di materi saya yang di bagian akhir ya satenest ya tadi ya cuma kita itu harus posisinya berlangganan jadi harus posisinya subscribe kalau yang menggunakan review review itu tidak bisa ya karena tidak bisa men-tracking secondary dokumennya itu tidak bisa jadi caranya tadi kalau di materi saya tadi saya sampaikan ya masukkan nama jurnalnya mungkin pakai tanda kutip tapi jurnal-jurnal yang namanya kalau pakai titik 2 itu juga tidak bisa titik 2 itu harus dihilangi titik 2 nya n itu harus dihilangi jadi itu masukkan di search kemudian pilih referent pilih referent kalau nanti disitu kelihatan baru nanti di sebelah kiri nanti kita klik dulu secondary dokumen kita pilih yang namanya sesuai dengan nama jurnal kita nanti di materi saya ada ya tadi ya nah itu di klik limit limit to limit to itu artinya yang kita consider hanya jurnal kita saja karena kan nama jurnal yang mirip kan banyak ya di dunia ini makanya disitu sebenarnya ada banyak gitu kan nah kita pilih jurnal kita nanti baru di select all baru nanti view seted by nanti dari situ kelihatan ya jumlah jumlahnya citasi berapa yang mencitasi kesekian dokumen gitu kan itu seperti itu caranya cuma sayangnya itu harus subscribe bu Francina ya jadi tidak berhenti iya oke pak selanjutnya ada yang nanyakan juga misalnya di jurnalnya itu ada editor editor-inchiefnya ataupun ya pengelola jurnalnya itu mensubmit artikannya sendiri ke jurnalnya itu gimana bisa menjamin blind reviewnya pak baik jadi saya sarankan tadi kalau jurnal itu kan maka jurnal itu saya sarankan ada namanya associate editor jangan hanya editor-inchief dan editorial board karena kalau editorial board itu kan dia kalau dia diposisikan menghandle manuskrip itu namanya associate editor nah kalau misalnya saya ya sebagai editor inchief ya misalnya ya contohnya coba saya share screen di jurnal saya ya ya misalnya saya submit ke jurnal saya sendiri ya nah kalau saya submit ke jurnal saya sendiri nah nanti saya akan pindahkan penanganan manuskrip dari artikel saya itu adalah ke salah satu dari associate editor apakah dari Thailand ini atau dari Malaysia ini atau dari Finland gitu kan nah sebaliknya kalau yang submit itu adalah yang dari Finland ini maka nanti yang mengelola saya gitu kan urusan penunjukan reviewer kita tidak berhubungan misalnya eh Prof Bunjet nanti paper mu yang review ini ya saya gak bisa urusan saya itu gitu kan nah sebaliknya paper saya yang di handle oleh dia ya urusannya dia mau review siapa gitu kan nah masalah di belakang layar kedip mata itu kan urusan beda lagi ya gitu kan nah tapi yang jelas ya kita kan decision-nya bukan di kita decision-nya ada di ada di Bunjet kalau saya dulu paper saya yang menangani malah ini Prof Taufik Yap ketika dia dulu masih menjabat di section editor sekarang karena dia menjadi rektor ini kembali ke editorial board seperti itu ya itu adalah bagaimana menghindari yang namanya conflict of interest yang dimaksudkan atau yang disarankan oleh skopus seperti itu Bapak Ibu bisa lihat ya coba cek ya misalnya ada jurnal di American Chemical Society ya jurnalnya Industrial Engineering Chemistry Research ada editor in chip-nya ya coba searching ada nggak paper dia pasti ada ya tapi ya caranya seperti itu ya gitu masih ada lagi ini misalnya untuk pergantian editorial board apakah bisa di tengah-tengah proses volumenya jalan dalam tahun itu ataukah menunggu sampai volume baru baru bisa proses pergantian editorial boardnya Pak nah kalau saya sarankan sih pas awal-awal tahun ya jadi pas pergantian volume itu mungkin lebih baik itu ya ini karena masalah di PAK sebenarnya ya kalau di jurnal-jurnal internasional kan nggak ada aturan seperti itu ya tapi kalau di PAK kadang-kadang kan itu salah satu ikutan kalau paper kita itu di PAK kan kan ada lampiran namanya ini ya editorial team nah disitulah nanti takutnya dalam sudah ganti bulan kok ini editorial teamnya beda gitu kan nanti takutnya disitu ada sesuatu ya maka kalau saya sarankan sih perubahan itu di awal-awal tahun itu saatnya untuk mengevaluasi apakah perlu pergantian ada yang diganti atau yang di replace gitu ya dari personil yang ada di editorial team itu saya sarankan di awal pergantian volume ya makasih Pak Prof selanjutnya Pak ini ada pertanyaan dari Pak Agung Guritno nanyakan apakah prosiding yang terindeks skopus itu bisa dianggap sideness juga di skopus enggak kemudian belakangan ini kan banyak jurnal yang sudah diskontinue nah apakah ada kesempatan begitu untuk jurnal-jurnal di Indonesia untuk mendaftarkan diri ke skopus Pak oke ya jadi kalau prosiding yang terindeks skopus itu tetap dihitung ya tetap dihitung sebagai citasi tetapi ketika dari prosiding tertentu itu adalah terlalu berlebihan maka itu akan menjadi temuan nah itu akan diinvestigasi lebih lanjut ya sama dengan ketika misalnya gini suatu jurnal menuliskan editorial botnya adalah orang-orang top bener dalam bidang ilmu itu misalnya gitu ya nah kalau skopus juriga dia akan random sampling dia akan ngimil ke personil itu kamu bener enggak ditunjuk untuk ini kamu bener enggak di invite nah itu yang menjadi concern dari csab seperti itu tapi itu random sampling aja tidak mesti gitu ya kalau prosiding ya tetap dihitung tapi akan diperiksa tentang kewajarannya itu ya matalah batas kewajarannya kalau itu terlalu banyak misalnya 25 dari satu conference nah itu temuan kalau seperti itu maka mungkin itu akan membuat image-nya itu menjadi negatif artinya jurnal itu memang ada upaya untuk manipulasi misalnya gitu ya jadi seperti itu ya makasih Pak Prof ya Bapak Ibu mungkin saya masih membuka kesempatan lewat iya pasti mungkin bisa langsung menanyakan ya karena ini saya lihat ada beberapa yang mau bertanya saya buka sesi kedua untuk pertanyaan yang diajukan secara langsung silahkan aja Bapak Ibu siapa yang mau bertanya saya boleh saya boleh bertanya Fridolin Oh iya sebentar yang pertama Pak Fridolin dulu ya Pak Darwin ya mungkin yang baru dulu saya daftarin dulu Pak Fridolin pertama kemudian Pak Darwin kedua mungkin tiga orang aja karena kita sudah waktunya ini udah lewat ya Bapak Ibu ya ya mungkin ada siapa satu lagi Arief oh iya Pak Arief oke ketiga aja ya ya silahkan Pak Fridolin ya baik terima kasih Ibu Moderator perjumpaan yang sangat menarik tentunya dan ini kesempatan yang berharga bagi kami sebagai pengelola jurnal yang baru hormat Pak Prof istadi salam jumpa ini perkenalan pertama saya dengan Prof ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan berhubung kami ini adalah pengelola jurnal baru dan jurnal pun adalah jurnal baru begitu Prof sehingga masih banyak hal yang memang perlu kami kerjakan yang pertama-tama itu kami ingin Prof sedikit mungkin singkat berbagi cerita bagaimana kiat-kiat sukses untuk menyukseskan jurnal sehingga bisa sampai masuk menjadi atau terdaftar di Skopos itu pertama terkait dengan artikel-artikel yang dikirim oleh para peneliti atau penulis disitu kan ada proses pemeriksaan oleh reviewer kemudian dikembalikan bila mana ada revisi kira-kira berapa banyak kali kita harus sebagai reviewer itu memberi kesempatan kepada si penulis untuk merevisi tulisan mereka yang berikut terkait dengan hasil tulisan artikelnya yang dalam bentuk konsep dan empiris dalam sekalut terbit jurnal kira-kira perbandingannya seperti apa Prof artinya mungkin konsepnya apakah harus lebih banyak ataukah empirisnya yang harus lebih mayoritas di sana selanjutnya bagi kami yang pengelola jurnal baru untuk tingkat similaritas itu baiknya di grade berapa Prof itu sebab kalau yang Sinta 2 terakhir kami tahu itu 20% begitu ketika kami di Universitas Negeri Malang selanjutnya terkait dengan sertifikat begini Prof kita kan sebagai pengelola apakah kita mendapat pengakuan dalam bentuk sertifikat itu harus dikeluarkan dari jurnal ataukah dari lembaga di mana jurnal itu bernaung begitu misalkan kami di PSD KUARU mendapatkan sebagai pengakuan jurnal sebagai bagian dalam pengelolaan jurnal itu mungkin itu yang perlu saya tanyakan Prof terima kasih Ibu Moderator ya mungkin Pak Prof bisa langsung saja Pak Prof ini ada sekitar lima yang pertama soal kiat-kiatnya menuju skopus kemudian untuk mereview si penulis berapa kali dia harus melakukan revisi ketika sudah mendapatkan catatan reviewnya kemudian untuk satu kali terbitan misalnya ada konsep begitu kira-kira berapa artikel yang konsep kemudian berapa yang hasil penelitian murni kemudian tingkat similaritas dari suatu artikel kemudian untuk sertifikat yang diberikan kepada reviewer itu apakah dikeluarkan hanya oleh jurnal atau jurnalnya atau oleh program studi atau fakultas atau universitas mungkin seperti itu Pak Prof silahkan Pak baik tentang kiat sukses terindeks kopus kalau di presentasi awal tadi kan saya sudah cerita histori jurnal saya yang mula-mula bukan jurnal itu nama kemakannya namanya bulletin dulu cuma bulletin kegiatan aja semacam A4 dilipet cuma gitu aja dulu awal-awalnya kemudian akhirnya menjadi jurnal itu cerita yang menarik kemudian untuk bisa terindeks kopus maka kita harus fokus pada apa namanya tata kelola dulu jadi tata kelola dulu itu ketika kita mengelola jurnal karena ditugaskan itu repot karena apa pasti bekertinya hanya ketika mau terbit itu yang menjadi masalah tapi mengelola jurnal itu yang bagus adalah yang passion passion itu apa pasti kalau dalam tiga hari ini saya gak login ke OJS nya itu kangen nah itu salah satu orang passion itu ya entah disitu lihat reviewnya sudah ada yang kembalikan belum ya paling gak ngecek kayak gitu itu namanya passion tapi kalau orang yang gak passion kalau mau terbit baru kumpul kumpul kemudian supaya ada honornya kalau itu repot makanya kalau mengelola jurnal karena ada honornya atau tidak itu repot kalau gak ada honornya gak terbit maka itu menjadi masalah sehingga begitu cuma sayangnya kadang-kadang ada jurnal yang orangnya passion diganti ada juga yang begitu terindex kopus dipakai rebutan sama teman yang lain makanya berebut ada yang kayak gitu sehingga jurnalnya menjadi nah itu ada juga yang seperti itu maka sebenarnya kalau saran saya sih masalah sukses dan tidaknya mengelola jurnal itu adalah masalah passion ya passion itu artinya kita mengelola jurnal betul-betul ikhlas bekerja untuk kebahagiaan orang lain kan kebahagiaan orang lain kan dipakai untuk profesor dipakai untuk naik pangkat kan kita gak dapat kita dapatnya ya pahala lah gitu ya insya Allah nah gitu pak kemudian kalau saran saya kalau ini dari jurnal baru saya pikir tracknya adalah sinta dulu ya mungkin masuk sinta 5 dulu naik ke sinta 3 baru ke sinta 2 setelah sinta 2 baru pikirkan yang tadi apa full english gitu kan setelah masuk sinta 2 baru pikirkan full english atau ketika sinta 3 tadi mungkin sudah full english dulu baru nanti masuk sinta 2 lah baru itu nanti akan lebih mudah saya kira tracknya gitu ya cuma kalau di awal-awal bapak ibu sudah menetapkan in english memang berat cari paper yang sudah full english itu memang memang berat gitu itu kalau dari awal jadi memang ya seperti itulah pak dan rata-rata adalah kekurangan paper pak permasalahannya ya permasalahannya adalah kekurangan paper kemudian artikel untuk revisi dari penulis berapa lama kalau di jurnal saya saya kasih waktu maksimal 1 bulan ya jadi 1 bulan begitu tidak saya akan reminder lagi saya kasih 1 bulan lagi jika 1 bulan lagi yang kedua tidak saya akan perlakukan sebagai manuskrip baru artinya itu saya reject jadi ketika dia disamit lagi nanti akan diperlakukan paper baru akan direview ulang seperti itu ya maka jurnal itu harus tegas jangan sampai di dapur kita itu ada ratusan yang numpuk di itu tidak diproses itu membuat kita stress pak sebagai editor aduh yang kemarin aja banyak banget itu pusing gitu kan makanya itu harus bapak ibu mungkin harus bersih-bersih tapi jangan langsung direjekin semua ya ditanya dulu ini masih lanjut enggak gitu kan tapi jangan juga diproses lanjut pak kalau artikel itu terlalu lama ngedon di jurnal karena takutnya oleh penulis sudah disamit ke jurnal lain itu yang nanti takutnya double publication hati-hati kemudian masalah artikel jenis konseptual dengan empiris kalau saya sarankan lebih banyak yang empiris karena lebih empiris itu kan lebih temuan terbaru temuan terbaru tapi kalau konsep itu kadang-kadang ada yang menyalahgunakan nah itu yang maka prioritaskan untuk yang original research artikel pak namanya yang empiris original research artikel yang menggunakan struktur imrat kalau konseptual kan boleh tadi pakai non-imrat itu boleh kemudian similaritas kalau di akreditasi jurnal enggak dipatok pak jadi dulu pernah dibahas di tem asesor mau dipatok berapa nih jadi enggak dipatok pak yang penting jangan sampai ada kejadian misalnya ketika diperiksa ada satu paragraf itu ngeblok merah itu jangan walaupun jumlahnya misalnya 25% enggak masalah asalkan 25% itu adalah penjumlahan dari spot kecil-kecil itu enggak ada masalah tapi kalau ngeblok misalnya gini pak 20% tapi ngeblok satu paragraf itu namanya udah itu plagiat plagiat satu paragraf pak tapi kalau 25% tadi ternyata penjumlahan dari spot kecil-kecil ya enggak masalah maka tidak dipatok dalam suatu angka tapi dilihat dari kondisinya seperti apa kemudian untuk sertifikat saya kira kalau jurnal yang masih baru ya ada tanda tangannya ketua jurusannya dan ada tanda tangan editor in chip-nya aja pak itu udah cukup dan elektronik aja pak enggak usah dicetak cukup dengan PDF supaya lebih hemat dan mudah didistribusikan gitu gitu pak yang pak Fridolin silahkan yang lanjutnya ya terima kasih pak prof ya selanjutnya pak Darwin dipersilakan pak baik ada dua pertanyaan prof singkat aja pertanyaan pertama apakah associate atau handling editor itu boleh yang sudah emeritus jadi sudah pensiun dari sebuah kampus kemudian dia mengabdikan diri menjadi associate handling editor apakah boleh itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua apakah diizinkan ada review artikel pak dalam sebuah jurnal itu review artikel tentu ada harus ada original research paper harus ya pertanyaan saya boleh enggak review artikel kalaupun boleh ada review artikel dalam satu edisi itu berapa nomor berapa artikel apakah satu review atau dua review begitu aja prof maka ya makasih pak darwin prof bisa langsung aja pak prof ya baik terima kasih jadi untuk yang apa yang pertama adalah apakah emeritus bisa menjadi associate boleh saja asal punya komitmen pak intinya yang associate editor itu kan lebih capek daripada editor robot pak karena dia menghandle tiap harinya jurnal itu ya memanage seperti editor editor in chip juga ya dia bekerja bersama-sama editor in chip dalam mengelola naskah yang penting kalau untuk supaya tidak sindrom ini malah enggak apa-apa kalau dia komit untuk itu enggak masalah dia pakar terus dia tidak sindrom dulu itu sibuk sekarang jadi enggak ngajar misalnya gitu pak enggak apa-apa enggak masalah asalkan komitmen nah itu pak takutnya itu kalau enggak komit itu associate editor yang paling penting adalah komitmen ya itu enggak masalah kemudian untuk yang review artikel ya bapak ibu sekalian kalau review artikel itu biasanya jangan banyak-banyak ya misalnya saya contohkan di jurnal saya itu kalau satu nomor terbitan saya kasih maksimal satu aja ini ya dan kalau bapak ibu lihat disini kalau saya begitu ada orang submit review paper daftar pustakanya cuma 50 saya reject langsung jadi disini harus ada daftar referennya itu minimal ya kalau di jurnal saya saya patok minimal 100 ya jadi ini ada referen 115 ini oke tadinya ini hanya 50 saya reject karena itu tidak komprehensif jadi yang namanya review paper yang bernilai itu adalah yang komprehensif sehingga itu karena itu menjadi bahan rujukan orang gitu ya karena kalau tidak bisa menjadi rujukan orang ya percuma aja ada review paper kemudian ada persyaratan lagi sebenarnya ada satu subab yang merupakan ide atau gagasan dari si penulis itu sendiri nah itu yang yang paling penting itu persyaratan di jurnal saya karena kalau enggak percuma pak maksudnya baca 20 paper bikin review paper gitu kan ya itu kan semua orang visa gitu tadi kalau 100 paper kan ano pak komprehensif lumayan gitu ya itu lebih valuable gitu ya gitu oke silahkan yang lanjutnya ya selanjutnya Pak Arief ya terima kasih Ibu Rob mohon maaf terima kasih atas informasinya atas ilmu-ilmunya saya Arief Mulyanto dari pengelola jurnal teknik di Universitas Negi Gorontalo jurnal teknik jurnal sudah lama sudah volume ke-18 cuman baru tahun kemarin eh tahun ini bulan Juni kemarin kami mengajukan apa namanya agitasi tadinya cinta berapa pak ya cinta berapa alhamdulillah dari Sintempat oh Sintempat ya kami masih menggunakan apa namanya yang yang tiga tiga artikelnya itu apa namanya cuma satu artikel yang online itu apa namanya ya mau di apa namanya lupa saya di review manual ya tadinya manual betul sekarang awalnya kan memang jurnal teknik itu milik fakultas kemudian sekarang karena sudah mulai di Universitas Negi Gorontalo sudah mulai banyak sudah semakin banyak jurusan Clodi membuat jurnal akhirnya kan kedepannya kami kan jurnal teknik mungkin akan sulit dapat artikel ketika jurnal-jurnal Clodi ini bagus gitu nah rencana kami memang kedepannya setelah memang nanti akan reaktifasi lagi nanti mungkin tahun depan kalau hasilnya bagus kalau sudah cinta dua kami akan mengarah ke internasional pertanyaan pertama ketika misalkan jadi apakah kami tetap di jurnal teknik ataukah lebih spesifik lagi gitu karena sudah ada yang lebih spesifik sekarang Clodi kalau misalkan berubah 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 nama itu yang pertama yang kedua ini para pengelola reviewer juga ada minta ini minta SK itu selain sertifikat juga yang minta SK SK nya itu sebaiknya itu per apa apakah per edisi per apa atau cukup per tahun saja nanti kalau ada tambahan reviewer atau editor kita buat lagi SK mungkin itu terima kasih baik baik posisinya sudah sintam Pak ya cuma tolong nanti berlimbakan Pak kalau tiap prod itu sudah punya jurnal apakah teknik itu masih bisa menggaet artikel atau tidak kalau misalnya itu sudah tidak ya Bapak tolong pertimbangkan jangan sampai nanti malah Bapak kembang-kempi sendiri capek sendiri gitu kan jurnal itu kan juga boleh diskontinue kan boleh ketika mana-kala dia sudah tidak lagi misalnya ternyata kebijakannya masing-masing departemen mereka harus mengembangkan di jurusan masing-masing yaudah berarti yang teknik itu ini kasusnya kayak di ITS Bapak Ibu dulu pernah ada jurnal yang seperti itu akhirnya pecah pecah jadi tiga itu kan itu gara-gara terlalu umum juga maka ada tapi kalau di tekniknya undip malah yang jurnal teknik banyak yang submit gitu kan makanya tolong dilihat dulu Pak bangsa pasarnya ya kalau memang jurnal pengelola jurnal itu kan tidak bisa Pak misalnya kita duduk nunggu paper datang yuk datang-datang Pak jurnal-jurnal yang top di El Sofir itu aja ini mereka call for paper Pak apalagi kita yang masih kayak gini makanya waktu saya dapat call for paperan dari jurnal yang impact factornya 5 Pak hebat ya ini jurnal El Sofir impact factor di atas 5 call for paper itu lah saya kok diem aja akhirnya saya call for paper Pak jadi jurnal itu harus aktif seperti itu ya menggaet ya tunjukkan bahwa itu sudah sintampat tapi kalau sintampat di diskontinu maneman Pak ya maka itu lebih baik lanjut aja tapi yang penting Bapak ini aja Pak sering ini call for paper diseminasi di Facebook pokoknya harus ikuti perkembangan jangan yang konvensional Pak gitu ya Pak yang terkait dengan itu kemudian masalah SK nah SK itu kalau saya sarankan SK itu kan basisnya anuali ya SK itu kan setahun sekali kaitannya dengan honor nah kalau sertifikat bisa tiap mereka mereview kalau review itu setiap mereview kalau di jurnal saya basisnya bulanan Pak nanti di dalam sertifikat itu kan ada sertifikat review bulan Oktober kalau saya karena Pak review itu saya kasih satu bulan itu satu manuskrip ya jadi Bapak jangan ini review itu jangan dikasih terlalu banyak tiap bulan kerjaan nanti lama-lama bosan Pak kalau saya sih usul frekuensinya sebulan satu artikel ya kita harus punya koleksi reviewer Pak memang gitu ya kalau dia nge-review dua kecuali ada honornya loh Pak itu beda lagi kalau ada honornya ya kalau nggak ada honornya ya sebulan sekali lah gitu gitu Pak ya kalau SK tiap tahun buat Pak nggak apa-apa ya baik kalau ada satu lagi DOAJ kami juga sementara mengusulkan DOAJ itu memang lama Prof ya nah nanti tanya teman-teman RJI yang DOAJ ya hanya Pak Ewan Arif nanti mungkin ada sesi lainnya lagi deh ya betul kan teman-teman ada yang tanya ke teman-teman yang di DOAJ ya siap-siap makasih Pak Pro mungkin dua terakhir ya tadi ada Rice Hand saya kelewatan ya oke silahkan ya ini dua terakhir Pak udah kelewatan waktunya udah lewat banget ini ya terima kasih Bu moderator Bu Sin ya Pak yang pertama oke untuk impress itu ada batasannya nggak berapa bulan sebelum jadwal reguler dan kemudian misalnya apakah boleh sesudah jadwal reguler menambahkan artikel lagi kalau sekiranya jumlah artikel yang katalah yang idealnya itu belum tercapai yang rata-rata belum tercapai itu yang pertama yang kedua untuk merubah jumlah isu per tahun dari dua misalnya dari tiga itu bagaimana prosedurnya itu saja terima kasih ya silahkan Pak ya jadi yang pertama tentang artikel impress ya saya share screen dari jurnal saya jadi kalau saya ini Pak ini best practice yang dulu yang menggoda saya untuk membuat ini itu adalah web of science yang menggoda saya untuk membuat kayak gini terus saya melihat apa yang dilakukan oleh Elsevier ya di Elsevier itu ada issue in progress namanya ya jadi ini kan terbitan besok Desember Pak ya terbitan besok Desember tetapi disini artikelnya nanti bisa masih bisa bertambah ini kan ini satu terbitan kan 25 ini baru sekitar 12 atau 14 gitu ya Pak ya nanti kalau sudah ada yang beres lagi dari penulis sudah beres prosesnya nanti tambah lagi tambah lagi gitu Pak nah maka terbitan yang seperti itu harus diberi indikasi namanya in progress karena kan belum selesai Pak nah artinya itu belum di launching secara resmi ya tetapi untuk yang artikel-artikel yang baru ter dinyatakan diterima itu jangan masuk di in progress karena itu kan itu masih belum selesai productionnya maka itu masuknya di in progress di in progress ini gak ada informasi volume nomor Pak volumenya kalau saya disini saya set 0 volume 0 nomor 0 ya halaman juga belum ada jadi ini masih proses baru diterima hari kemarin misalnya gitu ya masih proses di layout misalnya atau di penyuntingan nanti kalau sudah juga yang sudah di layout nanti kan belum di proofing oleh penulis nah ini semua proses ini sampai siap itu ada di artikel in press begitu yang ini sudah di proof oleh penulis kemudian diperbaiki lagi baru nanti dimasukkan ke dalam in progress jadi seperti itu Pak untuk best practice-nya tentang artikel in press maupun isu in progress seperti itu Pak ya terima kasih Pak Prof Pak John cukup ya Pak nanti kalau ada diskusi lanjutan mungkin bisa dengan Pak Profis tadi secara personal aja kalau beliau bersedia ya Pak ya yang terakhir dari Pak Muhammad Rizky yang kedua ada tadi tentang membuat menambah jumlah isu ya saya akan rencana gini Pak saya itu kan frekuensinya sekarang 3 kali setahun 3 kali setahun itu saya rasa penulis itu menunggu waktunya terlalu lama Pak jadi misalnya diterima bulan Januari ya berarti kan masih nunggu sekitar bulan April ya untuk bisa ikut terbit gitu kan nah sebenarnya kan itu bisa 3 bulanan Pak misalnya ekspansi 3 bulanan ya berarti kan terbitnya itu nanti Maret April, Mei, Juni nah itu penulis itu tidak terlalu lama menunggu untuk terbit maka boleh Pak setumah perubahan itu adalah di awal tahun atau di pergantian volume Pak kebijakan itu dituliskan misalnya saya rencananya kan yang tadinya satu nomor terbitan 25 mungkin turun Pak jadi 20 aja tapi frekuensinya yang di frekuensi terbitnya yang ditambah tetapi jumlah artikel per terbit bisa diturunkan yang penting jumlah artikel per tahunnya kan tidak menurun Pak ya malah bertambah misalnya misalnya bisa seperti itu Pak ya perubahannya itu pokoknya jangan sampai penulis itu menunggu waktu terlalu lama untuk sampai terbit itu esensinya di situ gitu ya kalau masalah berapa kali terbit itu karena kalau setahun terbit dua kali kan orang bayangkan ya terbit Juni sama Desember ya orang accepted Januari masih nunggu 6 bulan Pak untuk bisa terbitkan nah itu kasihan juga gitu kan maka itu perlu dipertimbangkan tetapi setiap terbit minimal 5 artikel Pak itu minimalnya ya gitu Pak apakah Prof perlu minta izin dari LIPI Prof? enggak Pak pokoknya urusan yang kayak gitu udah enggak usah lagi ke LIPI itu kalau perubahan nama aja yang baru menghubungi ISSN Pak enggak usah siap terima kasih Prof ya terima kasih ya Pak John terima kasih Pak Prof yang terakhir dari Pak Muhammad Rizky Pak Muhammad Rizky silahkan baik terima kasih Bu Fransina saya langsung aja mungkin Prof is tadi jadi pertanyaan saya ada dua yang pertama tadi terkait dengan sadness di Skopus jadi jurnal kami ini kan sementara ini statusnya baru dua nih Prof nah kami ada untuk meningkatkan statusnya jadi kayak semacam bikin audisi gitu Prof jadi kami sekarang untuk tahun depan ingin mencari untuk editorial board member baru tapi salah satu syarat yang kami minta adalah mereka harus bisa mencita si paper kami yang terdahulu gitu Prof nanti kalau misalkan sudah baru di tahun berikutnya nanti kan kami pertimbangkan untuk menjadi editorial board praktek tersebut apakah boleh ya Prof ya itu yang pertama kemudian yang kedua itu terkait yang tadi kan disampaikan untuk minimum requirement di Skopus Prof tadi kan tidak ada dibanggap tentang amin ya Prof ya tentang statistik dari artikel yang diterima artikel yang ditolak itu apakah memang tidak harus ditampilkan atau itu sebenarnya perlu ditampilkan karena begini Prof jurnal kami kan jurnal baru ya Prof baru tahun ketiga tapi alhamdulillah sudah Sinta 2 sekarang di awal-awal tahun kami itu soalnya semua naskah yang masuk itu tuh hampir tidak ada yang ditolak jadi kalau misalkan dibikin statistik kan sangat jelek gitu Prof ya baik jadi untuk saya terus Pak tip seperti tadi itu sebenarnya enggak apa-apa Pak jangan asalkan jangan dituliskan secara apa ya legal maksud saya jangan kebijakan itu dalam bentuk email resmi ketika menginvite paham ya Pak ya ya baik-baik nah karena gini kalau itu mungkin pembicaraan lanjut enggak apa-apa Pak informal ya tapi ketika menginvite Bapak mengirimkan surat undangan untuk menjadi EB maka itu jangan dikasih seperti itu Pak nah supaya suratnya terpisah karena Pak misalnya gini Bapak sampai ke Skopus kemudian Skopus mengklarifikasi ke yang bersangkutan benar enggak Anda di-invite benar mana buktinya tolong di-forward nah ketika di-forward ada tulisan itunya kan nanti jadi ketahuan Pak maka pembicaraan tentang meminta mereka citasi itu adalah pembicaraan informal Pak jadi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang diprogramkan dan ter-capture gitu ya itu seperti itu Pak saran saya nah kemudian untuk menambah itu juga bisa ini Pak Facebook dan seterusnya ya full-tech artikelnya itu diumumkan atau dipublikasikan di Facebook Pak supaya orang yang tertarik nanti biar membaca dan mencintasi kalau Facebook itu kan luas Pak itu peredarannya cepat sekali ya kalau statistik biasanya enggak perlu Pak karena itu ya satu sensitif ya yang kedua juga tapi sekarang trendnya Pak jurnal-jurnal software itu malah menampilkan rejection rate-nya tapi mereka sudah unggul-unggulan Pak acceptance rate-nya cuma 25% acceptance rate-nya 35% karena seperti itu mereka berani kalau belum ya dulu enggak gitu kan jurnal-jurnal baru enggak gitu kan maka enggak usah aja Pak ditampilkan saya tadinya sudah barusan Pak sebenarnya minggu ini saya mau menampilkan ya kan saya kan acceptance rate-nya itu kan di jurnal saya 55% ya 50% malu enggak ya nah itu Pak enggak usah aja lah jadi seperti itu Pak nanti malah ada penulis yang takut juga gitu kan ya gitu terima kasih Pak terima kasih banyak Pak ya terima kasih Pak Muhammad Rizky ya Pak Prof rasanya kita sudah panjang lebar dalam ya ini mengulas materi yang disampaikan oleh Pak Prof ini kelihatannya oh itu peserta ini itu bisa seharian kalau ya benar Pak Prof saya selalu bersemangat juga kelihatannya ya Pak ini para peserta ini iya enggak apa-apa enggak apa-apa saya akan tahu Pak Prof kan pakar kan disini jadi mumpung Bapak bersedia menyampaikan materi jadi semua hal ditanyain tapi apa-apa Bu ya sampai aja Pak Prof untuk kesedihan itu cuman karena kita dibatasi oleh waktu juga kemudian saya melihat beberapa peserta mungkin sudah banyak yang keluar karena ada agenda-agenda mereka yang lain sehingga tersisa hanya 68 orang tapi saya percaya apa yang telah disampaikan oleh Pak Prof tadi sangat berguna bagi semua pengelola jurnal yang baru berkembang ataupun yang sudah sampai pada tataran Sinta 1 ataupun Sinta 2 yang sedang bersiap-siap untuk menuju Skopus semuanya sangat merasakan materi yang disampaikan oleh Pak Prof hari ini sangat bermanfaat kami menyampaikan terima kasih atas nama keluarga besar RJI RJI Pusat sampai ke masing-masing daerah kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Prof tadi yang telah membagi materinya nanti sih pasca kegiatan ini kalaupun ada diantara teman-teman yang menghubungi Pak Prof secara personal mungkin Pak Prof nggak keberatan mungkin bisa berbagi juga dengan teman-teman di kolom jurnal untuk pembelajaran dari Pak Prof tadi ya Bapak Ibu peserta semua kami sudah menyampaikan link materi Pak Prof di room chat Bapak Ibu bisa melihatnya materi bisa di download di situ kemudian ada link absensi juga Bapak Ibu bisa mengisinya sudah tersedia silahkan diisi email Bapak Ibu akan mendapatkan ketika mengisi link akan mendapatkan sertifikat secara otomatis melalui email masing-masing dan materi Pak Prof juga sudah tersedia linknya silahkan di download untuk proses pembelajaran dari tiap-tiap pengelola jurnal akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta Pak Prof Istudy semuanya RJI tetap membuka diri bagi Pak Prof mungkin suatu-atu kami masih mengundang Bapak lagi berbagi ilmunya dengan para pengelola jurnal karena memang pengelola jurnal ini semakin hari semakin berkembang ada saja ilmu-ilmu baru yang mesti didisiminasi untuk semua pengelola jurnal selamat menikmati